Tidak ada yang percaya bahwa Wang Chen akan mampu memblokir ekor tebal Raja Singa Terbang yang menyapu ke arah Wang Chen. Saat itu, banyak orang mengira Wang Chen sudah mati. Mata Wang Chen dipenuhi tekat saat dia merasakan aura kuat menekannya dan menyaksikan ekor Raja Singa Terbang menyapu ke arahnya. Dia tidak punya niat untuk mundur sama sekali. Ini karena dia tahu Flaming Moon pasti akan mati jika dia mundur. Mereka melalui suka dan duka bersama-sama. Dia tidak akan menyerah pada Flaming Moon saat ini. Mengaum. Flaming Moon sepertinya merasakan tekat di hati Wang Chen dan bahaya yang dihadapi Wang Chen. Dia meraum dengan cemas. Sayangnya, aura Flying Lion King telah membentuk sangkar yang menekan Flaming Moon hingga kekejauhan. Mustahil baginya untuk membebaskan diri dengan kemampuannya saat ini sebagai monster peringkat 4 tingkat tinggi. Pada saat itu, cahaya biru dan merah di mata Flaming Moon semakin kuat. Tubuhnya terus berputar dan berputar saat dia mengeluarkan serangkaian raungan marah. Anak. Kembali dengan cepat. Tetua agung dan tetua kedua berteriak pada saat yang sama ketika mereka melihat apa yang terjadi di belakangnya. Pada saat yang sama, keduanya berlari menuju Wang Chen dalam sekejap, berharap mereka dapat membantunya memblokir serangan itu. Namun, keduanya berjarak puluhan meter dari Wang Chen. Bagaimana mungkin mereka bisa memblokir serangan itu dalam hitungan detik? Mereka hanya bisa menyaksikan Raja Singa terbang menyerang Wang Chen. Tidak ada yang bisa mereka lakukan dan wajah mereka dipenuhi kecemasan. Hahaha. Manusia bodoh? Aku akan memandikan amarahku dengan darahmu. Raja Singa terbang meraung ke arah Wang Chen dengan kurang ajar. Di matanya, manusia mungil sebelumnya sudah menjadi manusia mati. Tes, Flying Lion King, jangan sombong. Sama seperti hati kedua tetua telah jatuh ke titik terendah dan dipenuhi dengan keputus asaan, sama seperti Jiu Wu Jiao dan yang lainnya mencibir ketika mereka menyaksikan Wang Chen membuang nyawanya dan semua orang yakin bahwa Wang Chen akan mati, adil saat ekor tebal Soaring Lion King hendak menyapu tubuh Wang Chen, raungan marah tiba-tiba terdengar. Kemudian, sesosok tubuh melesat melintasi kehampaan, meninggalkan deretan bayangan saat terbang menuju Wang Chen. Orang ini sedang memegang botol labu anggur di tangannya. Penampilannya berantakan, dan dia mengenakan sandal tali jerami. Dia tampak berjalan santai menuju Wang Chen, namun kecepatannya sebenarnya sangat cepat, seolah-olah dia telah menyusutkan tanah menjadi satu inci. Dengan satu langkah, dia melintasi puluhan meter. Sulit untuk melihat dengan jelas. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Wang Chen. Makhluk jahat, enyahlah. Pada saat ini, orang yang menyerang adalah Dongfang Niu Hao. Benar sekali, itu adalah Dongfang Niu Hao. Dalam sekejap mata, Dongfang Niu Hao muncul di depan Wang Chen. Kemudian, dia meraih ekor berayun Lion King dengan satu tangan. Tubuhnya hanya berhenti sejenak. Huff, mari kita lihat betapa sombongnya kamu. Dengan teriakan dingin, dia mengangkat botol labu anggur di tangan kirinya dan menghantamkannya ke tubuh Soaring Lion King. Bang! Raja Singa yang melonjak bahkan tidak sempat bereaksi sebelum botol labu anggur itu menabrak tubuhnya. Ia mengeluarkan jeritan darah yang mengental dan tubuhnya yang seukuran bukit jatuh ke tanah. Hahaha, enyahlah. Dongfang Niu Hao, yang berdiri di depan Wang Chen, tertawa terbahak-bahak saat dia menghempaskan Raja Singa yang melonjak ke tanah. Kemudian, dia mengambil dua langkah ke depan dan tiba di depan Soaring Lion King. Dia mengangkat kakinya dan menendang Soaring Lion King. Ledakan. Dengan satu tendangan, cuaca berubah. Setelah teriakan yang membekukan darah, tubuh Raja Singa yang melonjak seukuran bukit terlempar seperti bola karet. Semua orang tercengang, diliputi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Saat ini, kerumunan terdiam. Semua orang tercengang. Bahkan binatang buas pun berhenti mengaum. Mereka menatap Dongfang Niu Hao, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Terkesiap. Ketika mereka akhirnya bereaksi, semua orang menghirup udara dingin dan menelan ludah. Mereka mengucek mata dan terus menatap tak percaya. Dia, dia benar-benar mengirim Soaring Lion King terbang dengan satu tendangan. Astaga, apa yang terjadi? Raja Singa yang melonjak. Apakah kamu melihat itu? Ada luka di tubuh Soaring Lion King. Astaga, senior oriental ternyata sangat kuat. Akhirnya mereka bisa melihatnya dengan jelas. Itu bukanlah ilusi. Dongfang Niu Hao benar-benar telah membuat Soaring Lion King terbang. Saat berikutnya, semua orang menjadi gempar. Dongfang Niu Hao sebenarnya telah mengirim Soaring Lion King terbang hanya dengan lambayan tangannya. Kekuatan macam apa itu? Orang harus tahu bahwa Soaring Lion King adalah binatang tingkat tujuh. Binatang buas tingkat ketujuh yang asli. Ini. Ledakan. Di tengah diskusi orang banyak, Soaring Lion King terlempar sejauh lebih dari 10 meter sebelum jatuh dengan keras ke tanah dan berguling beberapa kali. Seketika awan debu memenuhi langit, seluruh tanah tampak bergetar akibat dampaknya. Mengaum. Raja Singa yang melonjak mengeluarkan raungan yang tidak diketahui apakah itu kemarahan atau kesakitan. Tubuhnya terbalik dan melompat. Matanya dipenuhi amarah saat ia terengah-engah dari mulut dan hidungnya. Air liur berkilau menetes dari mulutnya dan sedikit darah terlihat. Di punggungnya, ada luka muncul di tempat labu anggur Dongfang Niu Hao mendarat. Darah segar menyembur keluar dan mewarnai bulu putihnya menjadi merah dalam sekejap mata. Raja Singa yang melonjak mengguncang tubuhnya dengan keras dan meraung ke langit. Keempat anggota tubuhnya menancap di tanah dan punggungnya melengkung. Ia sedikit menurunkan tubuhnya dan mengambil posisi seperti harimau ganas yang menerkam mangsanya. Manusia terkutuk, beraninya kau menyakitiku. Aku akan mencabik cabikmu. B asteris jingan, aku akan mencabik cabikmu. Beraninya kamu menyinggung perasaanku. Aku akan membuatmu membayar harganya dengan darah. Raja Singa yang melonjak meraung dengan marah saat ia menyaksikan Dongfang Niu Hao mempertahankan postur yang hanya akan diambilnya saat ia berada dalam bahaya ekstrim. Ia telah kehilangan seluruh martabatnya setelah pukulan dan tendangan itu. Rasa sakit di tubuhnya, khususnya, telah membuatnya sangat marah. Sebagai binatang iblis peringkat ke-7, kapan Soaring Lion King pernah mengalami perlakuan seperti itu? Pada saat ini, ia dipenuhi amarah. He he, bawa anak kecil itu ke satu sisi. Serahkan ini padaku. Dongfang Niu Hao mengatupkan bibirnya dan membuka labu anggur tanpa peduli. Dia meneguk alkohol kental sebelum dia mengerutkan bibir dan berbalik untuk berbicara dengan Wang Chen. Dongfang Senior, Wang Chen akhirnya sadar kembali. Dia memandang Dongfang Niu Hao dengan heran. Sebelumnya, di saat kritis itu, Dongfang Niu Hao telah muncul. Dengan satu tendangan, dia telah mengirim Flying Lion King terbang. Seberapa kuatkah itu, Wang Chen sangat terkejut. Wang Chen tahu betul bahwa jika Dongfang Niu Hao tidak muncul, dia akan terluka parah oleh serangan Raja Singa yang melonjak bahkan jika dia tidak mati. Dongfang Niu Hao telah menyelamatkannya sekali lagi. Baiklah, turunlah dulu. Pertarungan ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu ikuti. Serahkan saja pada kami, orang tua. Dongfang Niu Hao melambaikan tangannya dan menyelah kata-kata Wang Chen. Dia kemudian berbalik untuk melihat Soaring Lion King. Kucing kecil, ayo. Orang tua ini akan bertarung denganmu hari ini. Aku ingin melihat betapa kuatnya binatang iblis peringkat tujuh. Hahaha, sudah lama sekali aku tidak melatih ototku. Sejujurnya, anak-anak kecil yang kamu bawa itu benar-benar tidak berguna. Orang tua ini sama sekali tidak tertarik pada mereka. Saat dia berbicara, Dongfang Niu Hao menarik sandalnya yang compang kemping dan mengangkat labu anggur. Dia mengerahkan kekuatan di kakinya dan menginjak tanah dengan keras, menyerbu ke depan. Dua jejak kaki yang dalam tertinggal di tempat dia menginjak. Ah, manusia bodoh, kamu benar-benar telah membuat marah raja ini. Ah, raja ini akan membuatmu membayar harga dengan darah. Ah, aku ingin kamu mati, aku ingin kamu mati, Raja Singa yang melonjak meraung dan melolong dengan marah ketika dia melihat bahwa Dongfang Niu Hao tidak menganggapnya serius sama sekali. Dia menginjak tanah dengan keempat kukunya dan tubuh besarnya menerkam ke arah Dongfang Niu Hao. Dia membuka mulutnya yang berdarah lebar-lebar seolah ingin menelan semuanya. Ah, 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 orang tua ini ingin melihat betapa kuatnya binatang iblis peringkat tujuh. Oriental Niu Hao tertawa terbahak-bahak. Dia kemudian mengangkat labu anggur dan menggunakannya sebagai senjata, menghancurkannya ke arah kepala Soaring Lion King. Bang, bang, bang. Sosoknya melintas dengan cepat dan labu serta botol anggur terus menghantam Raja Singa yang melonjak. Raja Singa yang melonjak juga memamerkan tarinya dan mengacungkan cakarnya saat dia dengan panik mencakar ke arah Oriental Niu Hao. Setiap cakar sepertinya mampu mengoyak ruang, membawa angin puyuh mengerikan yang mendatangkan malapetaka. Dua sosok melintas di ruang kosong dengan kecepatan kilat, meninggalkan serangkaian suara gemuruh dan serangkaian bayangan ilusi. Sedemikian rupa sehingga tidak ada yang bisa melihat sejauh mana kemajuan pertempuran mereka. Tanah bergetar terus menerus saat angin kencang menderu-deru tanpa henti. Aura yang kuat terus menyebar ke sekeliling. Semua manusia dan binatang iblis di sekitarnya terpaksa mundur selangkah demi selangkah. Beberapa pembudidaya yang lebih lemah langsung dikirim terbang oleh gelombang udara yang meluap. Bahkan dengan kekuatan Wang Chen, sulit baginya untuk menolak. Dia mundur terus-menerus saat wajahnya dipenuhi keterkejutan. Ini adalah seorang kultifator yang kuat. Ini adalah seorang kultifator yang sangat kuat. Pertarungan antara manusia dan binatang telah menyebabkan langit dan bumi kehilangan warnanya. Gunung dan sungai bergetar seiring dengan pertempuran. Seberapa mengerikankah ini? Pertarungan antara binatang iblis dan para penggarap tampaknya telah terhenti secara diam-diam pada saat ini. Mereka dibagi menjadi dua kelompok dan berdiri saling berhadapan, tidak melanjutkan pertarungan. Mereka tidak bisa terus bertarung saat Soaring Lion King dan Dongfang Niu Hao bertarung. Jika tidak, mereka akan terjebak dalam pertempuran antara dua kultifator kuat dan mati dengan kejam. Astaga, senior Dongfang sebenarnya telah masuk ke jajaran penggarap sekte. Dia pasti seorang penggarap sekte. Astaga, penggarap sekte. Penggarap sekte lain telah muncul di perbatasan utara. Senior Dongfang sebenarnya sekuat ini. Dongfang senior sebenarnya mampu bertarung melawan Raja Singa yang melonjak sendirian. Astaga, The Soaring Lion King adalah binatang iblis tingkat menengah peringkat ke-7. Senior Oriental sebenarnya. Semua orang terkejut saat melihat bahwa Dongfang Niu Hao tidak dirugikan dalam pertarungan melawan Soaring Lion King. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Oriental Niu Hao setidaknya adalah seorang penggarap sekte. Benar sekali, Dongfang Niu Hao jelas merupakan seorang penggarap sekte. Siapa yang mengira bahwa dia akan benar-benar masuk ke jajaran penggarap sekte hanya dalam beberapa tahun. Semua orang berpikir bahwa tidak peduli seberapa kuatnya Dongfang Niu Hao, dia hanyalah kaisar penggarap tingkat tinggi atau kaisar penggarap puncak. Siapa yang mengira bahwa dia akan menunjukkan kekuatan seorang penggarap sekte? Betapa mengejutkannya hal ini. Hal ini menyebabkan banyak orang merasa pahit di hatinya. Terutama pesaing dari Sekte Api Mengamuk, Gunung Donglin dan Sekolah Cahaya Bulan. Kedua sekte ini, bersama dengan Sekte Api Mengamuk, adalah salah satu dari tiga sekte teratas di perbatasan utara. Sekarang Sekte Api Mengamuk memiliki penggarap sekte tambahan, ini merupakan kejutan besar bagi mereka. Ini membuat klan api berkobar, yang sudah sedikit lebih kuat, menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, Sekte Paling Kuat dan Misterius di perbatasan utara, Istana Langit Ungu, juga memiliki ekspresi rumit di wajah mereka. Pangeran Kekaisaran Lu memandang Dongfang Niu Hao, ekspresinya berubah. 402. Di tengah emosi yang rumit ini, banyak orang mengalihkan perhatian mereka ke Wang Chen. Kekuatan yang ditunjukkan Dongfang Niu Hao hari ini sangat menakutkan. Seorang pejuang ahli, Dongfang Niu Hao sebenarnya adalah seorang pejuang ahli yang kuat. Jelas sekali bahwa Dongfang Niu Hao adalah perisai terkuat Wang Chen dan juga pendukungnya. Dengan pendukung seperti ini, siapa yang berani menyentuh Wang Chen? Mendengar hal ini, orang-orang ini mau tidak mau berbalik dan melihat ke arah Ju Wu Jiao dan orang-orang lain dari Kota Dosa. Orang-orang ini memiliki sejarah dengan Wang Chen dan hampir bertengkar dengan Oriental Niu Hao. Memikirkan hal ini, semua orang tertawa dingin. Ju Wu Jiao beruntung. Kalau tidak, dia pasti sudah mati sekarang. Selain itu, apakah keluarga Luo dan keluarga Han masih berani berurusan dengan Wang Chen setelah keributan itu? Kata-kata Oriental Niu Hao sebelumnya sangat jelas. Wang Chen berada di bawah perlindungannya. Siapapun yang berani menyentuh Wang Chen akan membuat hidupnya sulit. Astaga, siapa yang ingin mempersulit hidup seorang Master Warrior? Bukankah mereka akan terbelakang? Wang Chen, saat ini, tanpa disadari telah menjadi favorit Dongfang Niu Hao. Bahkan dia tidak menyadarinya. Di tengah kerumunan, ekspresi Ju Wu Jiao berubah saat dia melihat siluet Dongfang Niu Hao. Tampilan kekuatan Dongfang Niu Hao telah sepenuhnya menghapus kepicikannya yang terakhir. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Jika dia menyinggung seorang Master Warrior, bukan hanya dia, tapi seluruh kota dosa akan tamat. Master Warriors adalah eksistensi yang tak terkalahkan di perbatasan utara dan dapat dihitung dengan satu tangan. Di arena, pertarungan sengit Dongfang Niu Hao dan Raja Singa terbang terus berlanjut. Itu adalah pemandangan yang menggetarkan jiwa dan mempesona. Pada saat ini, mata banyak orang tidak dapat mengikuti kecepatan pertempuran. Pertarungan antara manusia dan binatang telah meluas hingga ribuan meter. Segala sesuatu dalam jarak seribu meter adalah medan perang, dan segala sesuatu dalam jarak sepuluh ribu meter terpengaruh. Penonton mundur seribu meter, tidak berani maju. Kalau tidak, mereka akan terjebak dalam baku tembak. Setelah menyerang dalam waktu yang lama, Raja Singa terbang meraum dan mengaum dengan gila. Kemunculan Master Warrior adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Flying Lion King. Di antara kelompok manusia rendahan ini, sebenarnya ada sosok yang sangat kuat. Setelah serangkaian serangan sengit, bukan saja dia tidak unggul, sebaliknya, tubuhnya menderita beberapa luka lagi akibat labu anggur terkutuk itu. Darah segar menetes ke bawah. Rasa sakit itu terus-menerus menstimulasi saraf Flying Lion King, menyebabkan dia menjadi gila. Ah, manusia tercela, aku akan mencabik-cabikmu. Mengaum dengan marah ke langit, Raja Singa yang melonjak mengayunkan ekornya dengan heboh, keempat cakarnya mencakar Dongfang Niu Hao. Setiap serangan menghasilkan tornado, menyebabkan cuaca berubah dan dunia menjadi gelap. Tirai malam yang awalnya gelap gulita menjadi semakin menakutkan saat ini. Dewa binatang melindungiku, dewa binatang akan memerintah dunia, kekuatan Raja akan menyebabkan langit runtuh dan bumi retak. Saat Bisking mengamuk, siapa yang berani menantangku? Saya satu-satunya di dunia, Raja Singa yang melonjak melontarkan kata demi kata. Pada saat berikutnya, tubuh yang sudah tinggi itu benar-benar membesar secara eksplosif. Dalam sekejap, Dongfang Niu Hao tampak sangat kecil di depannya. Di saat yang sama, saat tubuhnya membesar, aura Raja Singa terbang melonjak sekali lagi, mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Hanya aura ini saja sudah cukup untuk menyapu ribuan meter. Semua makhluk hidup dalam jarak seribu meter berubah menjadi debu oleh aura ini, daging dan darah mereka berceceran di mana-mana. Tangisan kesakitan dan ratapan kesedihan langsung memenuhi udara. Di bawah tekanan yang tampaknya besar ini, seolah-olah Gunung Tai sedang runtuh, seketika merenggut nyawa binatang dan pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan Wang Chen dan Flaming Moon nyaris tidak bisa keluar dari pengepungan, hampir terjebak di dalamnya. Ribuan meter jauhnya, auranya sudah sangat menakutkan. Bisa dibayangkan betapa besarnya tekanan yang dirasakan Dongfang Niu Hao, yang berada di tengah-tengah semua itu. Menusuk langit Raja Binatang. Dengan tubuhnya yang membesar, Flying Lion King tampak megah saat mengaum ke langit. Sesaat kemudian, ia membuka mulutnya lebar-lebar. Seketika, angin puting beliung yang mengerikan melanda, cakarnya menyebabkan langit menjadi gelap dan bumi menjadi gelap. Ah! Manusia tercelah, pergilah ke neraka. Martabatku akan dibersihkan dengan darahmu. Raja Singa Terbang mengaum terus-menerus. Angin puyuh yang dia keluarkan mengandung kekuatan penghancur yang mengejutkan. Dalam radius beberapa ribu meter, segala sesuatu yang dilewati angin puyuh hancur. Tidak diketahui berapa banyak orang dan binatang iblis yang telah berubah menjadi abu. Dalam sekejap mata, darah mengalir seperti sungai. Di tengah angin kencang, tercium bau darah yang menyengat. Ah! Oh tidak, Raja Singa Terbang mengamuk, dia mengamuk. Ya Tuhan, Raja Singa Terbang mengamuk. Lari, atau kita semua akan mati. Ah! Aku tidak ingin mati, aku tidak akan pergi ke abad pertengahan lagi. Aku ingin kembali, aku ingin kembali sekarang. Ya Tuhan, Raja Singa Terbang mengamuk, kekuatannya meningkat. Bahkan Senior Dongfang tidak bisa bertahan melawannya, ayo lari. Kerumunan berada dalam kekacauan. Dalam sekejap mata, Raja Singa Terbang membunuh seratus orang lainnya, mengejutkan semua orang. Awalnya, ada seribu orang dalam kelompok tersebut, tetapi dengan munculnya bis horde, lebih dari tiga ratus orang melarikan diri. Setelah itu, mereka bertarung dengan bis horde yang mengakibatkan ratusan korban jiwa. Setelah itu, di bawah kemarahan Raja Singa Terbang, seratus nyawa lainnya direnggut. Dalam sekejap mata, hanya tersisa kurang dari tiga ratus orang. Pada saat ini, melihat Raja Singa Terbang mengamuk, orang-orang ini sangat ketakutan. Raja Singa Terbang adalah raja dari binatang iblis. Di antara mereka, beberapa memiliki garis keturunan yang sangat murni dan dapat memicu kemampuan mengamuk ketika mereka sedang marah, menyebabkan kekuatan mereka meningkat secara eksponensial. Oleh karena itu, kekuatan binatang iblis tingkat tujuh bisa mencapai tingkat binatang iblis tingkat delapan. Pada saat ini, Flying Lion King benar-benar tak terkalahkan. Dalam keadaan seperti itu, masa menjadi gempar dan banyak orang memilih melarikan diri. Saat menghadapi kematian, abad pertengahan tampak begitu tidak berarti, begitu kosong. Dalam sekejap mata, lebih dari seratus orang melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan, mengabaikan citra mereka dan segalanya. Setelah pelarian orang-orang ini, hanya tersisa kurang dari seratus seniman bela diri di lapangan, masih bertahan. Hahaha, manusia bodoh, siapa yang berani menghentikanku sekarang? Peningkatan kekuatan yang tiba-tiba memungkinkan Raja Singa terbang menekan Dongfang Miuhau, memaksanya mundur terus-menerus. Raungan gembira terdengar terus-menerus. Dongfang Miuhau, yang sebelumnya menemui jalan buntu dengan Flying Lion King, kini berada dalam situasi genting, terus-menerus mundur dalam kekalahan. Jika ini terus berlanjut, akan sangat berbahaya. Bajingan, dasar bocah nakal, datang dan bantu aku, saya tidak tahan lagi. Sialan, bocah nakal, kenapa kamu masih berdiri di sana dan menonton pertunjukan? Jika kamu terus menonton pertunjukannya, aku akan pergi begitu saja dan tidak membunuhmu. Sial, jika saatnya tiba, kalian semua akan mati. Dongfang Miuhau dipaksa dalam keadaan yang menyedihkan oleh Raja Singa terbang. Dia meraung marah pada Pangeran Lu dan yang lainnya. Di mana para artis bela diri kerajaan. Ikuti saya dan bantu senior Dongfang membunuh Flying Lion King. Pangeran Lu sadar kembali setelah mendengar auman Oriental Miuhau. Kemunculan Dongfang Miuhau terlalu mendadak dan mereka terkejut. Setelah itu, mereka dikejutkan dengan kekuatan yang ditunjukkan Oriental Miuhau. Dongfang Miuhau sebenarnya adalah seorang seniman bela diri. Terutama ketika mereka melihat Oriental Miuhau berada di atas angin, mereka diam-diam menghela nafas lega dan tidak bergegas maju untuk membantunya. Siapa sangka Raja Singa terbang akan mengamuk di saat genting seperti ini? Semua orang terkejut dengan hal ini. Pada saat ini, Pangeran Lu dan yang lainnya akhirnya sadar kembali setelah mendengar auman Dongfang Miuhau. Mereka segera bergegas maju untuk membantu, tidak berani lalai. Untuk memasuki abad pertengahan, mereka harus membunuh Raja Singa terbang. Tidak ada keraguan tentang itu. Kalau tidak, tidak ada yang bisa masuk. Terlebih lagi, kata-kata yang diucapkan Dongfang Miuhau telah membuat takut semua orang. Dengan kekuatan Dongfang Miuhau, dia mungkin tidak bisa membunuh Raja Singa terbang. Namun, akan sangat mudah baginya untuk melarikan diri. Begitu Dongfang Miuhau melarikan diri, bagaimana mungkin mereka bisa melawan Raja Singa terbang? Jika itu terjadi, akan sangat sulit bagi mereka untuk melarikan diri, apalagi abad pertengahan. Raja Singa terbang adalah binatang iblis Orde Ketujuh Puncak. Bagaimana bisa membiarkan mereka melarikan diri dengan mudah? Dengan demikian, sekitar 20 kaisar bela diri tidak lagi menahan diri. Di bawah pimpinan Pangeran Lu, mereka menyerang Raja Singa yang melonjak. Mereka bergabung dalam pertempuran. Bahkan Tetua Agung dan Tetua Kedua telah bergabung dalam pertempuran tersebut. Dalam sekejap, 20 artis bela diri kerajaan dan 1 artis bela diri bergabung untuk melawan Raja Singa terbang. Baru pada saat itulah mereka nyaris berhasil menekan kemarahan Raja Singa terbang. Pemandangan itu menggemparkan dunia. 20 artis bela diri kerajaan hampir setengah dari artis bela diri kerajaan di perbatasan utara. Adapun seniman bela diri, mereka langka dan dapat dihitung dengan satu tangan. Barisan seperti itu sudah cukup untuk melenyapkan seluruh perbatasan utara. Mereka sangat kuat. Namun, di depan Flying Lion King, mereka hanya bisa bertahan. Mereka tidak bisa melakukan apapun pada Flying Lion King. Binatang Iblis Orde Ketujuh Puncak begitu menakutkan hingga membuat bulu kuduk berdiri. Ah ah ah, sialan manusia, apa kamu pikir kamu bisa menolakku seperti ini? Hari ini, aku ingin kalian semua mati. Raja Singa terbang mengaum dengan marah saat ia ditekan sekali lagi. Saat ia membuka mulutnya, hembusan angin kencang bertiup. Saat ia menggerakkan tubuhnya, bumi bergemuruh. Pada saat yang sama, ketika Raja Singa terbang meraung, binatang Iblis yang berhenti bertarung sekali lagi mulai menyerang para pembudidaya dengan ganas. Tanpa artis bela diri kekaisaran, yang terkuat di antara ratusan orang yang hadir hanyalah seorang artis bela diri raja. 70 atau 80 raja seniman bela diri dan 10 atau lebih seniman bela diri terhormat bukanlah tandingan gelombang buas ini. Pemandangan itu sunyi. Ceritan dan ratapan memenuhi udara. Seniman bela diri terus-menerus terjatuh, dan orang-orang terus berusaha melarikan diri. Namun, mereka dikepung dan dicabik-cabik dengan kejam oleh pasukan Monster Beast. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Nak, sepertinya mustahil bagi orang-orang itu untuk melawan Raja Singa terbang yang telah berevolusi. Pergilah, aku akan membantumu membunuh binatang jahat ini. Lin San, yang berada di Leontine Giok, secara alami melihat situasinya dan berteriak pada Wang Chen, yang berada di tengah pertempuran sengit. Ketika dia mendengar kata-kata Lin San, tubuh Wang Chen membeku dan wajahnya dipenuhi keterkejutan. Bahkan tim yang terdiri dari 20 artis bela diri kekaisaran dan 1 artis bela diri Grandmaster tidak dapat membunuh Raja Singa terbang. Bagaimana ini mungkin? Dia tidak percaya. Ini buruk. Tampaknya binatang ini akan sulit dibunuh hari ini. Semuanya, besiaplah untuk mundur. Situasi di depan sangat mengejutkan. Memang benar, saat Lin San selesai berbicara, teriakan terdengar di depan mereka. Darah seorang artis bela diri kerajaan berceceran saat dia mati. Seorang artis bela diri kerajaan bukanlah tandingan Raja Singa terbang. 19 artis bela diri kekaisaran dan Dongfang Niu Hao yang tersisa terpaksa mundur. Situasinya genting. Mereka bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. 403. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat bahwa seorang artis bela diri kekaisaran telah terbunuh, anggota kelompok lainnya langsung pingsan dan mundur. Wajah Wang Chen dipenuhi rasa tidak percaya. Huff, bagaimana menurutmu? Binatang iblis tingkat ke-7 setara dengan Grandmaster. Perbedaan antara setiap peringkat adalah 1000 mil. Kekuatan Dongfang Niu Hao tidak buruk, tapi dia baru saja masuk dalam jajaran Grandmaster. Dia hanya mampu bertahan karena keberuntungan. Api matahari sejati milik Flying Lion King telah diserap oleh Flaming Moon. Kalau tidak, bagaimana bisa Dongfang Niu Hao melawan Raja Singa terbang pangkat ke-7? Sekarang, Flying Lion King telah berevolusi. Itu sangat kuat. Belum lagi fakta bahwa 20 ahli kaisar bela diri tidak berguna, bahkan jika 20 ahli lainnya datang, itu tetap tidak berguna. Dongfang Niu Hao juga tidak berdaya untuk membunuhnya. Jika kita ingin memasuki negeri tengah, kita harus membunuh binatang buas ini. Kami hanya bisa mengandalkan diri kami sendiri sekarang. Aku akan membantumu. Lin Zhan berkata dengan suara rendah. Di level Imperial Martial Artis, terutama di level Grandmaster, perbedaan antara setiap peringkat adalah seribu mil. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh Wang Chen. Situasi di depan genting, sementara korban di belakang tak terhitung banyaknya. Dataran ratapan dipenuhi dengan sungai darah. Bau darah memenuhi udara, sungguh pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Dari pasukan besar yang berjumlah hampir seribu orang, ada yang lolos, dan ada yang tewas. Saat ini, hanya tersisa kurang dari seratus orang. Jumlahnya masih menurun. Sungguh pemandangan yang tragis. Abad pertengahan memang merupakan tempat yang berdarah-darah. Tidak semua orang bisa memasukinya. Pos pemeriksaan pertama telah menyebabkan banyak orang mundur. Dataran ratapan sudah dipenuhi sungai darah. Bagaimana dengan sisanya? Bahaya apa yang menanti mereka di masa depan? Wang Chen tidak berani membayangkan. Ah, jeritan menyayat hati lainnya datang dari depan. Artis bela diri kerajaan lainnya telah mati di bawah taring Raja Singa Terbang. Darah berceceran di mana-mana. Adegan ini membuat Wang Chen mengerutkan kening. Ini memang tempat yang berbahaya. Penggarap seperti alam kekaisaran biasanya merupakan eksistensi terkemuka di perbatasan utara. Tapi sekarang, di depan Flying Lion King, mereka tidak bisa menahan satu pukulan pun. Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Kekuatan? Itu memang kekuatan. Dia selalu berpikir bahwa kekuatannya saat ini cukup bagus, dan dia telah membuat kemajuan besar dalam dua tahun terakhir. Namun, pada saat ini, di luar abad pertengahan, dia telah melihat Raja Singa Terbang, lebih dari seratus ahli alam Raja Beladiri, dua puluh ahli alam Beladiri Kekaisaran, dan ahli alam Beladiri Song. Dia telah melihat para ahli alam Beladiri Raja tidak mampu menahan satu pukulan pun dan para ahli alam Beladiri Kekaisaran sekarat karena kekerasan. Kekuatannya masih terlalu kecil, perbedaannya terlalu besar, perjalanannya masih panjang. Mundur, semuanya, besiaplah untuk mundur. Pangeran lu berteriak sekuat tenaga. Mereka benar-benar tidak mampu menahan Soaring Lion King dan hanya bisa memilih untuk mundur. Jika mereka bertahan, mereka semua akan mati. Setelah teriakan tersebut, masa menjadi gelisah. Para seniman Beladiri, yang sudah dalam keadaan menyesal, benar-benar terguncang ketika mendengar ini. Nak, jangan pikirkan itu. Besiaplah untuk menyerang. Biarkan mereka berhenti selama setengah menit. Saya akan mentransfer energi saya kepada Anda. Lin Zhan berteriak pada Wang Chen. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengalami depresi. Bocah sialan itu dalam kegelapan. Kenapa dia belum bergerak? Berengsek. Biarpun dia bergerak, itu tidak akan banyak berguna. Huh, sepertinya aku harus melakukannya sendiri. Tapi, Wang Chen ragu-ragu ketika mendengar kata-kata Lin Zhan. Tidak mudah baginya untuk membiarkan Lin Zhan pulih beberapa waktu lalu. Sekarang dia akan menghadapi binatang iblis tingkat ketujuh puncak. Itu akan membutuhkan banyak energi Lin Zhan. Wang Chen terdiam saat ini. Baiklah, nak, jangan buang waktu. Apa menurutmu aku begitu mudah dikalahkan? Seekor binatang iblis tingkat ketujuh yang berani bersikap sombong di hadapanku. Bunuh dia dengan satu tamparan. Binatang iblis tingkat ketujuh tidak membutuhkan seluruh energi spiritualku. Saya akan memberi Anda 50% energi spiritual saya. 50% sudah cukup. Anda harus membunuhnya dalam satu gerakan. Kalau tidak, aku tidak akan bisa berbuat apa-apa. Lin Zhan mendesak Wang Chen. Lalu, dia menghibur Wang Chen. 50% energi spiritual bukanlah apa-apa. Bukankah saya bertahan dengan 2% energi spiritual? Bagaimana saya tidak bisa membeli buah rohani hijau? Selama itu masalah yang bisa diselesaikan dengan uang. Itu bukan masalah. 50% Mendengar ini, Wang Chen menghela nafas lega di dalam hatinya. Jika itu masalahnya, akan lebih baik. 50% energi spiritual sudah cukup bagi Lin Zhan untuk mempertahankan kondisi ini selama jangka waktu tertentu. Paling-paling, dia bisa membeli buah spiritual hijau lagi. Sekarang dia memiliki koneksi dengan asosiasi perdagangan emas hitam. Membeli buah rohani hijau seharusnya tidak menjadi masalah besar. Seperti yang dikatakan Lin Zhan, masalah yang bisa diselesaikan dengan uang memang bukan masalah. Roar, di samping Wang Chen, Flaming Moon terjerat dengan binatang iblis tingkat kelima dan bertarung sengit. Setelah menyerap api matahari sejati, kekuatan Flaming Moon meningkat secara signifikan. Itu telah mencapai titik kritis untuk menerobos. Selain itu, Wang Chen dapat merasakan bahwa Flaming Moon untuk sementara menyimpan sebagian besar energinya di dalam tubuhnya dan belum mencernanya. Jika tidak, ia akan tertidur lelap dan bersiap untuk menerobos. Melihat Flaming Moon bertarung sengit, melihat semua orang di depannya mundur, melihat orang-orang jatuh di sampingnya, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam. Baiklah. Dia akhirnya menyetujui permintaan Lin Zhan. Kemudian, dia berteriak, Dongfang Senior, Pangeran Lu, tunda binatang ini selama setengah menit. Saya akan membunuhnya. Kata-kata Wang Chen mendominasi dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia tidak terkalahkan di dunia. Mendengar hal itu, Pangeran Lu hampir jatuh dari langit. Bahkan Dongfang Niuhau hampir tersandung kakinya sendiri dan hampir terjatuh. Sedangkan sisanya, ekspresi mereka sangat aneh. Mulut mereka mulai bergerak-gerak. Apakah anak ini gila? Mungkinkah dia ketakutan? Pikiran ini muncul di benak setiap orang. Kemudian, mereka memandang Wang Chen dengan mata mengejek. Dia pasti gila. Anak ini pasti sudah gila. Beraninya dia mengatakan dia akan membunuh binatang iblis tingkat ketujuh. Dia hanyalah artis bela diri terhormat tingkat kelima. Dia beruntung bisa bertahan sampai sekarang. Jika bukan karena perlindungan Dongfang Niuhau dan orang-orang dari sekolah Xingchen, anak ini pasti sudah mati. Bagaimana dia bisa bertahan sampai sekarang? Sekarang, kekuatan Flying Lion King terlihat jelas bagi semua orang. Kekuatan Dongfang Niuhau sebagai Grandmaster Martial Artis dan kerjasama 20 Imperial Martial Artis tidak dapat menahannya dan dua di antaranya terbunuh. Dia hanyalah artis bela diri terhormat tingkat kelima, namun dia berani menjadi sombong. Bocah? Jangan bicara omong kosong. Cepat keluar dari sini. Penatua pertama di depan juga buru-buru meraung. Beri aku waktu setengah menit. Aku akan mematikannya. Abad pertengahan ada di depan kita. Apakah kalian tidak ingin pergi? Biarkan aku bertaruh. Merasakan ketidakpercayaan di mata semua orang. Wang Chen berteriak. Di saat yang sama, dia cemas. Dia bisa memahami apa yang dipikirkan orang-orang ini dan kata-kata yang mereka ungkapkan di mata mereka. Bagaimanapun, dia hanyalah artis bela diri terhormat tingkat kelima. Kekuatannya terlalu kecil. Mengucapkan kata-kata seperti itu hanya akan dianggap sebagai lelucon. Tetapi orang-orang ini tidak tahu bahwa dia mendapat bantuan Lin San. Kekuatan Lin San tidak dapat disangkal. Binatang Iblis tingkat ke-7 sama remehnya dengan semut di hadapannya. Dulu ketika dia berada di puncaknya, bahkan binatang Iblis tingkat ke-8 tidak bisa menahan satu pukulan pun dari Lin San. Apalagi Raja Singa Terbang. Meskipun dia sekarang dalam bentuk tubuh roh dan kekuatannya sangat berkurang, selama dia bersedia menggunakan energi spiritualnya, ditambah dengan tubuh kuat Wang Chen sebagai medianya, tidak sulit untuk menghadapi Singa Terbang. Raja, terutama dengan penundaan Dongfang Niu Hao dan yang lainnya, menciptakan peluang bagi Wang Chen. Baiklah, nak, aku percaya padamu. Aku akan menundanya. Tidak masalah bagi orang tua ini untuk menunda setengah menit. Hari ini, aku akan menemanimu dalam kegilaanmu. Hahaha, di bawah tatapan tidak percaya semua orang, wajah Dongfang Niu Hao membeku sesaat ketika dia mendengar kata-kata Wang Chen. Kemudian, dia mengungkapkan tawa yang berani dan tak terkendali saat dia meraung. Dongfang Niu Hao telah menyetujuinya dengan begitu mudah sehingga membuat hati Wang Chen tersentuh. Wajar jika artis bela diri terhormat seperti dia tidak mempercayai kata-kata seperti itu. Karena Dongfang Niu Hao percaya padanya, Wang Chen tentu saja tersentuh. Nak, aku serahkan padamu. Saya akan membantu Anda menunda. Pada saat yang sama, yang mengejutkan Wang Chen adalah penatua kedua sekolah Singchen juga angkat bicara saat ini, penuh percaya diri pada Wang Chen. Penatua kedua ini, yang sebelumnya membuat pengecualian untuk membawa Wang Chen ke sekolah Singchen, sekarang cukup percaya pada Wang Chen. Nak, aku akan menemanimu dalam kegilaanmu. Melihat bahwa Dongfang Niu Hao dan tetua kedua telah menyetujui Wang Chen, tetua agung menyerap pada gagasan untuk membujuknya dan berteriak dengan keras. Anak ini selalu mampu menciptakan keajaiban. Bisakah dia melakukannya lagi kali ini? Penatua agung memikirkan hal ini, tetapi dia masih merasa tidak berdaya. Kali ini, dia menghadapi Flying Lion King yang bermutasi. Benarkah keajaiban itu ada? Baiklah, aku akan membiarkanmu mencobanya. Pangeran lu menatap Wang Chen dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah. Sebelumnya, binatang iblis milik Wang Chen telah memberinya kejutan besar. Dia tidak tahu kenapa, tapi kali ini, dia penuh harapan pada Wang Chen. Akankah dia mampu menciptakan keajaiban yang diciptakan oleh binatang iblis kecil itu? He he nak, aku akan menemanimu. Meskipun Blut Demon tampak sedikit babak belur, sudut mulutnya masih melengkung membentuk senyuman iblis saat dia melihat ke arah Wang Chen dan berkata dengan tenang. Saya juga. Begitu suara pangeran lu turun, semua orang berteriak serempak. Abad pertengahan sudah dihadapan mereka, bagaimana mereka bisa rela menyerah? Berapa banyak darah yang hilang? Berapa banyak rasa sakit yang mereka derita? Bagaimana mereka bisa menyerah sekarang? Meski peluangnya kecil, mereka tidak akan menyerah. Hef, aku tidak akan menemanimu. Sebagai musuh Wang Chen, naga banjir raksasa berdiri di depan Wang Chen tanpa ragu-ragu dan mendengus dingin. Begitu dia selesai berbicara, dia terbang keluar dari kerumunan dan berhenti melawan Raja Singa Terbang. Bukan hanya dia, tetapi beberapa kaisar seniman bela diri yang tidak dikenali Wang Chen juga memilih mundur. Mereka terbang jauh dan siap melarikan diri kapan saja. Mereka tidak akan mempercayai kata-kata gila Wang Chen. Hef, pengecut, apa jadinya tanpa kalian? Hanya setengah menit. Nak, besiaplah. Kami akan membantu Anda menundanya. Blood Demon mendengus dingin saat dia melihat Jiu Wu Jiao dan yang lainnya mundur. Saat ini, hanya Dongfang Miuhao dan sebelas kaisar seniman bela diri yang tersisa untuk melawan Raja Singa Terbang. Dengan hilangnya tujuh seniman bela diri kaisar Rilem, kelompok yang tadinya berada dalam kondisi menyedihkan, kini dikelilingi oleh bahaya. Saat dia melihat tujuh kaisar seniman bela diri yang mundur di belakangnya, mata Wang Chen menjadi dingin. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Tuan, mari kita mulai. Baiklah nak, besiaplah untuk mengambil kekuatanku. Kamu hanya perlu menggunakan World Fighter. Gabungkan semua kekuatanmu menjadi satu pedang dan ubah menjadi ketiadaan. Ingat, Anda harus membunuhnya dalam satu gerakan. Jika Anda gagal, Anda tidak akan punya kesempatan lagi. Lin Zhan menginstruksikan dengan sungguh-sungguh. Mengerti, Wang Chen menganggupkan kepalanya dengan ekspresi serius. Melihat Wang Chen mengerti, Lin Zhan berteriak dengan suara serius. Baiklah, gunakan energiku. 404. Melihat Wang Chen mengerti, Lin Zhan berteriak dengan keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Baiklah, jaga energiku. Pada saat berikutnya, Wang Chen merasakan gelombang energi mengerikan mengalir kedantiannya, lautan energi, dan setiap meridiannya. Di bawah pengaruh energi itu, Wang Chen hampir menjerit kesakitan. Dampak energi itu menyebabkan rasa sakit yang menyayat hati di sekujur tubuhnya. Seolah-olah lautan energinya akan meledak dan meridiannya akan terkoyak. Energi sombong dan kuat diintegrasikan ke dalam energi esensi sejati milik Wang Chen, menyebabkan Wang Chen hampir kehilangan kendali. Untungnya, teknik naga kekaisaran yang dikembangkan Wang Chen adalah teknik budidaya tanpa tingkat yang sombong, dan energi esensi sejati miliknya sendiri sangat sombong. Sekarang dia telah memasuki tahap ketiga teknik naga kekaisaran, teknik itu telah memadat dan mengambil bentuk. Selain penempaan dan perluasan teknik naga kekaisaran, kekuatan meridian dan dantian Wang Chen bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan dan dibandingkan oleh orang biasa. Itu sebabnya dia bisa bertahan di bawah rasa sakit yang luar biasa. Selain itu, Wang Chen, yang mengembangkan teknik tempering tubuh astral, memiliki tubuh yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Jika itu adalah orang biasa, dampak energi yang begitu kuat akan cukup untuk menyebabkan tubuhnya meledak dan membunuhnya di tempat. Energinya terus melonjak dan berdampak, dan tubuh Wang Chen mengalami robekan yang mengerikan. Kresek Di bawah pengaruh energi linsan, energi dalam tubuh Wang Chen secara bertahap mulai bangkit dan meledak. Kumpulan energi lain terbangun di bawah tekanan seperti itu, dan kekuatan Wang Chen tanpa disadari meningkat pesat. Pada saat ini, dia telah mencapai puncak prajurit terhormat peringkat 5 dan dapat menembus peringkat prajurit terhormat peringkat 6 kapan saja. Bocah, bersabarlah, merasakan rasa sakit Wang Chen, linsan mengingatkannya dengan suara yang dalam. Darah di tubuhnya mendidih, dan energi di tubuhnya meraum dan bertambah. Saat ini, seluruh tubuh Wang Chen membengkak seperti balon. Mengaum. Di belakangnya, bayangan naga dewa membubung ke langit dengan ekspresi ganas saat ia meraum ke langit. Aura yang kuat menyebar. Di bawah pengaruh energi linsan, aura Wang Chen sebenarnya telah mencapai tingkat prajurit kekaisaran, dan masih terus meningkat. Energi yang menghancurkan bumi menyebabkan semua orang tergerak. Ya Tuhan, apa yang sedang dilakukan Wang Chen? Teknik rahasia macam apa ini? Ini sebenarnya sangat kuat. Astaga, dia adalah prajurit kerajaan tahap awal, auranya telah mencapai jajaran prajurit kerajaan tahap awal. Aura kaisar prajurit tingkat menengah. Surga, aura kaisar prajurit tingkat tinggi. Auranya terus meningkat. Monster, dia pasti monster. Teknik rahasia macam apa ini? Astaga, apakah sebenarnya ada teknik rahasia yang menakutkan di dunia ini? Kerumunan menjadi gempar. Aura yang dikeluarkan oleh Wang Chen masih meningkat, memaksa semua orang mundur selangkah demi selangkah. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka memandang Wang Chen dengan tidak percaya. Ya Tuhan, aura seorang prajurit Grandmaster. Auranya sebenarnya telah memasuki jajaran Grandmaster Warrior. Apakah dia benar-benar akan menentang surga? Semua orang tercengang. Ah, manusia rendahan? Apa yang kamu coba lakukan? Di belakang mereka, Raja Singa yang melonjak secara alami merasakan aura kuat yang dilepaskan oleh Wang Chen. Auranya masih meningkat, dan ini menyebabkan ekspresi Raja Singa yang melonjak berubah. Perhatikan bagaimana aku mencabik-cabikmu. Beraninya kamu menggunakan trik sepele seperti itu. Merasakan aura Wang Chen masih meningkat, Raja Singa yang melonjak meraung marah dan hendak menerkam Wang Chen. Hei, makhluk jahat, mau kemana? Kembali ke sini. Wajah Dongfang Niu Hao menjadi dingin ketika dia melihat Raja Singa yang melonjak telah menyerah pada mereka dan menerkam Wang Chen. Makhluk jahat, makan ini. Pangeran Kekaisaran Lu juga berteriak. Aura Wang Chen yang terus meningkat juga mengejutkan dan membuatnya takjub. Aura prajurit Grandmaster. Mungkin Wang Chen benar-benar bisa menciptakan keajaiban. Karena itu masalahnya, mereka perlu menunda selama setengah menit agar Wang Chen memiliki cukup waktu untuk menggunakan teknik rahasia ini. Di mata semua orang, Wang Chen pasti sedang melakukan keterampilan rahasia yang sangat menakutkan saat ini. Ya Tuhan, dia sudah menjadi Grandmaster Warrior tingkat menengah. Auranya masih meningkat. Apakah dia benar-benar akan? Tidak mungkin, itu sama sekali tidak mungkin. Auranya pasti palsu. The Soaring Lion King adalah binatang tingkat ke-7 dan kini telah mencapai puncak tingkat ke-7 setelah evolusinya. Bagaimana mungkin Wang Chen membunuhnya? Benar. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan itu, bukankah dia akan menentang surga? Aura ini hanyalah fasad. Merasakan aura Wang Chen masih meningkat, banyak orang mulai ragu. Lagi pula, kenaikan seperti ini agak terlalu menakutkan. Pada saat itu, Wang Chen sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di dunia luar. Seluruh dunianya dipenuhi dengan rasa sakit yang luar biasa. Seolah-olah seluruh tubuhnya akan terkoyak oleh energi yang sangat besar. Aura yang sangat besar terus-menerus merobek setiap sel di tubuhnya. Prajurit Grandmaster tingkat tinggi. Aura Wang Chen dengan cepat naik ke level ini. Saat aura Wang Chen mencapai tingkat ini, langit dan bumi berubah warna, dan langit ditutupi awan gelap, bergulung dan bergelombang. Seolah-olah mereka sedang melayani kemarahan Wang Chen yang kejam. Ah! Akhirnya, saat gelombang energi mengalir ke tubuhnya, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Gemuruh. Saat Wang Chen berteriak, awan gelap bergulung dan kilat menyambar di langit. Langit dan bumi kehilangan warna, dan semuanya runtuh. Seolah-olah akhir dunia akan datang. Roar, hantu naga ilahi di belakang Wang Chen tampaknya telah terwujud. Itu membentang puluhan mil dan menjulang ke langit, megah dan mendominasi. Kresek, kresek. Saat awan gelap bergulung di langit, guntur dan kilat terus bergemuruh. Suara guntur yang tumpul berubah menjadi suara yang tajam dan memekakan telinga hingga membuat jantung orang berdebar-debar. Langit runtuh, bumi runtuh, dan semuanya lenyap. Ini adalah akhir dunia. Pada saat itu, seolah-olah seluruh dunia hanya memiliki Wang Chen. Artis bela diri suci. Ya Tuhan, aura ini adalah aura seniman bela diri suci, mungkinkah? Di bawah aura Wang Chen, segala sesuatunya menyerah dan runtuh. Kerumunan di sekitarnya terpaksa mundur puluhan ribu meter sebelum mereka dapat menstabilkan diri. Adapun seniman bela diri lemah dan binatang iblis yang tidak bisa pergi tepat waktu, mereka langsung dihancurkan menjadi daging cincang oleh aura ini. Rambut Wang Chen sedikit menari, dan tubuhnya tampak setinggi puluhan kaki, menyapu dunia. Itu benar, pada saat ini, aura Wang Chen telah memasuki level artis bela diri suci. Kekuatan spiritual tingkat kelima linzan secara langsung mengirim Wang Chen ke dalam jajaran seniman bela diri suci. Ketika seniman bela diri suci muncul, langit dan bumi berubah, dan segalanya menyerah. Aura menakutkan menyebar hingga ratusan mil, dan semua hewan serta makhluk hidup membungkuk dan menundukkan kepala. Petir putih menyambar di langit, dan langit runtuh dan bumi retak. Dunia telah kehilangan warna aslinya. Cahaya dari penampilan artis bela diri suci menyelimuti segalanya. Bahkan prajurit raja dan prajurit yang mulia yang telah mundur puluhan ribu meter tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut di tanah, tidak mampu bergerak. Kerumunan dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Terutama Juu Jiao, musuh Wang Chen. Saat ini, matanya dipenuhi keterkejutan, dan wajahnya sangat pucat. Keterampilan rahasia macam apa yang dimiliki Wang Chen yang benar-benar memungkinkannya mencapai level seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Mereka tidak dapat mempercayainya. Energi meluap dari tubuhnya, dan semua pembuluh darah di tubuh Wang Chen menonjol, membuatnya tampak sangat ganas. Roar, pada saat yang sama, di samping Wang Chen, Flaming Moon tidak pergi. Tampaknya dipanggil dan dipengaruhi oleh energi Wang Chen. Ia menengada ke langit dan mengeluarkan suara gemuruh yang panjang. Raungannya langsung ke langit, serasi dengan aura Wang Chen. Itu sangat mendominasi. Lampu merah dan biru di matanya saling memantulkan. Ia, yang telah menandatangani kontrak dengan Wang Chen, tidak terpengaruh sedikitpun. Nak, kami tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kami serahkan sisi ini padamu. Mereka tidak hanya harus menghadapi serangan Raja Singa terbang, namun pada saat ini, aura Wang Chen bahkan membuat prajurit Raja dan prajurit Grandmaster Dongfang Niu Hao merasa tak tertahankan. Melihat Wang Chen telah menyelesaikan keterampilan rahasianya, dia buru-buru memanggil. Saat berikutnya, dengan sedikit anggukan dari Wang Chen, semua orang berubah menjadi aliran cahaya dan dengan panik bergegas ke segala arah, meninggalkan area berbahaya ini. Wajah semua orang dipenuhi keterkejutan, terintimidasi oleh aura Wang Chen. Om, manusia terkutuk, aku akan mencabik-cabikmu. Bagaimana aura tak berbentuk bisa menghentikanku? Aura Wang Chen menyebabkan ekspresi Flying Lion King berubah. Kempat kukunya mengerahkan kekuatan, dan tubuhnya yang seperti gunung tiba-tiba menerkam ke arah Wang Chen. Meskipun itu yang dia katakan, Wang Chen dapat dengan jelas melihat jejak ketakutan di mata Raja Singa terbang. Melihat Raja Singa terbang menerkam ke arahnya, Wang Chen tertawa dingin. Dia menahan rasa sakit dan memandang Flying Lion King dengan jijik. Saat ini, Wang Chen merasa bahwa dia adalah langit, bumi, Raja, Kaisar. Siapa yang bisa menghentikannya? Aura sombong itu membuatnya merasa tak terkalahkan. Ini adalah kekuatan dari sebuah pembangkit tenaga listrik, dan ini adalah aura dari sebuah pembangkit tenaga listrik. Hanya setengah dari kekuatan spiritual Lin San sudah cukup untuk membuatnya begitu kuat. Wang Chen sulit membayangkan betapa menakutkannya Lin San saat berada di puncaknya. Matilah, manusia, melihat Wang Chen tidak bereaksi, bibir Flying Lion King membentuk senyuman dingin saat menerkam ke arah Wang Chen. Cakarnya bergerak ke depan, dan dua angin puyuh yang merusak menyapu. Huff, sebutir cahaya berani bersaing dengan matahari dan bulan. Akulah surga, dan kamu adalah seekor semut. Semut kecil berani bersikap kurang ajar. Energi mengerikan di tubuhnya membuat Wang Chen tidak takut dan tertawa bangga. Pada saat ini, Flying Lion King yang sangat kuat dan tak terkalahkan di mata semua orang adalah seekor semut di mata Wang Chen, seekor semut kecil yang tidak dapat menahan satu pukulan pun. Melihat angin puyuh yang menyapu ke arahnya, Wang Chen mencibir. Dengan lambayan tangannya, kedua angin puyuh itu menghilang ke udara tipis dan langsung tersebar. Kamu, bagaimana ini mungkin? Bajingan, mati. Angin puyuh dihancurkan oleh Wang Chen dengan lambayan tangannya. Flying Lion King mengungkapkan ekspresi ngeri. Kemudian, ia meraung dengan ganas. Mengaung. Itu membuka mulutnya yang berdarah yang bisa menelan seribu orang dan menggigit Wang Chen. Makhluk jahat, lihat aku melawan dunia. Wang Chen mencibir. Pada saat ini, energi dalam tubuhnya tidak dapat lagi menahannya dan perlu dikeluarkan. Menggunakan energi ini, Wang Chen mengeksekusi pejuang dunia sesuai dengan instruksi Linsan. Dengan lambayan tangan Wang Chen, pedang besar api merah sepertinya menghubungkan langit dan bumi. Lampu merah menembus ribuan mil, menerangi seluruh langit malam. Warna merah iblis menutupi seluruh daratan. Kemudian, pejuang dunia menebas raja singa terbang dengan aura yang mampu menghancurkan langit dan bumi. Dengan sekali tebasan, matahari dan bulan kehilangan warnanya. Dengan satu tebasan, langit dan bumi berguncang. 405. Pedang ini sepertinya telah melintasi ruang dan waktu, seolah-olah telah menembus ribuan tahun. Sepertinya itu bukan kemampuan yang bisa dimiliki oleh manusia. Yang menemani pedang api merah adalah naga Dewa Jasmani. Ia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, menempuh radius puluhan mil. Ia menuki ke bawah, meninggalkan soaring Lion King tanpa tempat untuk bersembunyi. Ah, apa yang terjadi? Manusia, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan seperti itu? Tidak mungkin, tidak mungkin. Pada saat ini, raja singa yang melonjak menyadari bahwa ia tidak punya tempat untuk lari. Ia tidak dapat menghindari serangan ini dan hanya dapat memilih untuk memblokirnya. Ia juga menyadari bahwa Aura Wang Chen telah sepenuhnya menekannya. Situasi ini membuatnya tidak percaya. Tubuhnya berputar dengan gila, saat tubuhnya yang seperti gunung berputar dan melompat dengan ganas, seluruh tanah bergetar. Ya Tuhan, serangan ini. Tidak ada cara untuk melawannya. Wang Chen sebenarnya sekuat ini. Teknik rahasia macam apa ini? Semua orang di luar arena tercengang ketika mereka melihat naga dewa turun dari langit. Mata mereka membelalak saat menatap Wang Chen dengan tidak percaya. Saat ini, hati semua orang bergetar. Serangan Wang Chen seperti turunnya dewa, seperti murka iblis. Siapa yang berani memblokirnya? Pada saat ini, setiap orang memiliki keinginan untuk bersujud di hadapan Aura ini. Bahkan Kaisar Bela Diri pun tercengang. Anak ini, sudut mulut Dongfang Miuhau bergerak-gerak saat dia melihat serangan dominan Wang Chen. Mungkinkah ini tekanan dari garis darah Bela Diri Ilahi? Dongfang Miuhau yang mengetahui tentang fisik Wang Chen dengan cepat berpikir ke arah ini. Kalau tidak, dia tidak bisa membayangkan situasi seperti apa yang memungkinkan Wang Chen melancarkan serangan yang menghancurkan bumi. Tidak, Aura garis darah Bela Diri Ilahi belum sepenuhnya terbangun. Tidak mungkin sekuat ini. Anak ini juga tidak bisa mengendalikan energi ini. Seorang artis Bela Diri terhormat peringkat 5 tidak mungkin bisa menahan energi ini. Apa yang sedang terjadi? Namun, Dongfang Miuhau segera mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Wajahnya penuh kebingungan. Gemuruh Naga surgawi itu terbang turun dari langit, mengaduk-aduk udara dan mengeluarkan gemuruh guntur yang pelan. Awan gelap bergejolak di langit saat sambaran petir putih menyambar terus-menerus. Kemanapun mereka lewat, mereka meninggalkan kawah, asap, dan bekas hangus yang mengerikan. Angin kencang bertiup, bersiul tak henti-hentinya. Udara berputar dan terlipat di bawah raungan dan robeknya bayangan naga ilahi, membuat suara mendesis tajam. Makhluk jahat, mati, mata Wang Chen memerah. Energi di dalam tubuhnya melonjak dengan gila-gilaan dan terus dilepaskan. Kalau tidak, tubuhnya akan meledak. Meskipun tubuh Wang Chen kuat, energi ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan. Tidak, saya tidak ingin mati. Manusia rendahan, bagaimana aku bisa mati di tanganmu? Lihatlah, jiwaku, bersinarlah di dunia. Merasakan aura kematian, Raja Singa yang melonjak, yang benar-benar tertekan, berteriak dengan marah. Lampu merah menyala di matanya, dan tubuhnya berputar kesakitan. Mengaum. Pada saat berikutnya, suara gemuruh yang menggemparkan terdengar, dan bayangan yang tampak persis seperti Raja Singa yang melonjak keluar dari tubuhnya. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan memperlihatkan taringnya yang tajam, menggigit bayangan naga ilahi. Esensi jiwa Raja Singa yang melonjak. Ekspresi Dongfang Miwau berubah drastis saat melihat ini. Bahkan dia tidak bisa tetap tenang saat ini. Esensi jiwa Raja Singa yang melonjak adalah segalanya baginya. Di bawah bimbingan jiwanya, dia mengumpulkan seluruh energi di tubuhnya di satu tempat dan melancarkan serangan fatal. Ini setara dengan sejenis teknik rahasia. Tentu saja, konsekuensi dari penggunaan teknik rahasia seperti itu sangat serius. Meskipun serangannya sangat kuat, jika gagal, esensi jiwa Raja Singa yang melonjak akan hancur dan dia pasti akan mati. Bahkan jika dia menang, vitalitas Soaring Lion King akan sangat rusak, dan kekuatannya akan sangat berkurang. Terbukti, Soaring Lion King telah terpaksa terpojok. Jika tidak, pihaknya tidak akan mengambil keputusan seperti itu. Beraninya kamu begitu sombong hanya dengan sebutir beras. Bagaimana kamu bisa membandingkannya dengan cemerlangnya matahari dan bulan? Wang Chen mencibir saat dia menyaksikan esensi jiwa Raja Singa yang melonjak membubung ke langit. Saat ini, Wang Chen seperti iblis. Senyuman di wajahnya menusuk tulang, dan seolah-olah dia telah menjadi orang lain. Ditambah dengan rambut merah dan mata merahnya, dia tampak seperti iblis yang turun ke dunia, menimbulkan lautan darah. Dengan mendengus dingin, Wang Chen mengerahkan kekuatan di tangannya. Segala sesuatu di dunia ini, berubah menjadi ketiadaan. Mati. Sambil meraung, bayangan naga ilahi terbang di bawah pengaruh pedang api merah. Itu jatuh dan menebas dengan keras. Mengaum. Itu seperti auman naga dari sembilan surga, hanya saja memekakkan telinga. Bayangan naga ilahi merobek energi esensi jiwa Raja Singa yang melonjak. Seketika, energi esensi jiwa Raja Singa yang melonjak terdistorsi dan meratap. Ah, 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 ah. Esensi jiwa Raja Singa yang melonjak mengalami dampak yang kuat. Di tanah, tubuhnya menggeliat sambil menjerit dan mengaum dengan ganas. Rasa sakit yang datang langsung dari jiwa ini melampaui segala rasa sakit. Merusak. Namun, ekspresi Wang Chen dingin. Dengan raungan lainnya, bayangan naga ilahi bersinar terang. Semua energi di tubuh Wang Chen menyembur keluar dengan gila-gilaan dan sembarangan. Tidak hanya energi yang dibawa oleh Lin San, tetapi bahkan energi Wang Chen sendiri menyembur ke dalam pedang api merah dan ke dalam bayangan naga ilahi. Bas dengungan. Di bawah energi yang menakutkan, pedang api merah bergetar dan meratap, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Di bawah gelombang energi ini, bayangan naga ilahi membesar dan memadat. Di bawah raungan Wang Chen, ia melilit esensi jiwa Raja Singa yang melonjak dalam sekali jalan. Gemuruh. Seluruh dunia meledak saat ini. Bayangan Soaring Lion langsung terkoyak, berubah menjadi energi dan meledak. Dunia berputar, dan hanya suara ledakan yang tersisa di dunia. Aurora membubung ke langit, menutupi seluruh dunia. Energi kekerasan mengalir ke segala arah, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Lapisan tanah terangkat, kerikil dan debu memenuhi langit. Di depan mata semua orang, hanya ada cahaya merah. Esensi jiwa Raja Singa yang melonjak terkoyak. Raja Singa yang melonjak langsung jatuh ke tanah, memuntahkan darah merah cerah. Bagaimana aku? Bagaimana aku bisa mati di tanganmu? Aku tidak bisa menerima ini. Aku. Aku tidak bisa menerima ini. Esensi jiwa Raja Singa yang melonjak, yang terbentuk dari seluruh energi di tubuhnya, hancur berkeping-keping. Darah segar muncrat dari mulutnya. Melihat bayangan naga ilahi yang turun, ia merasakan selubung kematian. Dengan tatapan yang sangat enggan, ia meraung dan meraung. Pochi. Meskipun warna bayangan naga ilahi telah meredup secara signifikan, bayangan itu masih menebas dengan energi yang menakutkan. Raungan The Soaring Lion King tiba-tiba berakhir. Darah segar menyembur keluar, berubah menjadi hujan darah. Tangisan yang tak henti-hentinya dan menyedihkan itu memekatkan telinga, dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Tubuhnya yang seukuran gunung kecil langsung terbelah menjadi dua. Ding! Pedang api merah akhirnya tidak dapat menahan energi mengerikan itu dan langsung hancur berkeping-keping, tersebar ke segala arah. Di bawah pemasukan energi yang menakutkan itu, setelah kebuntuan yang intens antara esensi jiwa Raja Singai yang melonjak, pedang api merah mengakhiri hidup Raja Singai yang melonjak. Wuss! Setelah raungan yang memekatkan telinga dan tangisan yang menyedihkan, dunia menjadi sunyi. Cahayanya menghilang, meninggalkan malam yang gelap gulita, angin kencang yang mengamuk, dan energi yang meluap-luap. Wang Chen berdiri di tempat, terengah-engah. Melihat soaring Lion King yang telah dibacok sampai mati, dia menghela nafas lega. Wajahnya pucat, dan dia membungkuh, terengah-engah. Dia juga telah sampai pada titik kritis perbatasan. Gerakan ini telah menghabiskan seluruh energi dan staminanya. Tenang, tenang mematikan. Semua orang tercengang saat ini. Mereka menatap kosong ke arah Wang Chen di depan mereka. Tidak ada yang bereaksi sedikitpun. Apakah, apakah aku melihat sesuatu? Raja Singa yang melonjak sudah mati. Wang Chen, dia, membunuh Raja Singa yang melonjak dalam hitungan detik. Ini, mungkinkah aku sedang bermimpi? Setelah waktu yang sangat lama, angin dingin bertiup, menarik semua orang kembali ke dunia nyata. Pada saat ini, semua orang sepertinya terbangun dari mimpi. Mereka memandang Wang Chen, menggosok mata dan bertanya kepada orang-orang di sekitar mereka dengan ekspresi kosong. Kejutan di hati mereka tak terlukiskan dan tak terlukiskan. Mereka semua mengira mereka baru saja mengalami mimpi buruk. Mereka tidak percaya bahwa Soaring Lion King telah dibunuh dengan begitu bersih dan bersih. Mati. Raja Singa yang melonjak sudah mati. Itu benar-benar mati. Setelah sekian lama, mereka akhirnya memastikan bahwa mereka tidak melihat sesuatu yang salah. Semua orang mulai berseru kaget. Wow. Seketika, seniman bela diri yang tersisa menjadi gempar. Mereka kaget dan ngeri. Pukulan yang menghancurkan bumi. Ini jelas merupakan pukulan yang menghancurkan bumi. Pukulan yang tak tertandingi. Ini pukulan yang tak tertandingi. Memikirkan serangan Wang Chen sebelumnya, tidak ada yang tahu bagaimana mengungkapkan perasaan mereka dengan kata-kata. Pukulan mengejutkan itu terpatri dalam benak mereka. Mereka tidak akan pernah bisa melupakannya seumur hidup mereka. Di belakang mereka, tetua agung dan tetua kedua saling berpandangan. Hanya ini yang bisa mereka katakan. Anak ini. Sungguh. Keajaiban selalu terjadi jika menyangkut dirinya. Wang Chen terus memberikan keajaiban kepada mereka. Mereka tidak lagi tahu bagaimana mengungkapkan perasaan mereka saat ini. Anak ini sangat kuat. Ada apa dengan gelombang energi itu? Tiba-tiba melonjak. Mungkinkah anak ini punya rahasia besar? Dongfang Miuhau memandang Wang Chen sambil berpikir dan bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat itu, aura Wang Chen telah melonjak ke tingkat yang bahkan dia pun terkejut. Meski hanya sesaat, meski keadaan ini hanya bisa dipertahankan selama beberapa detik, itu cukup mengejutkan semua orang. Teknik rahasia macam apa yang begitu kuat? Teknik macam apa yang bisa membuat artis bela diri terhormat peringkat 5, Wang Chen, begitu menakutkan. Di antara kerumunan, selain kaget, ada orang-orang yang memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Tidak diragukan lagi, Jiu Wu Jiao adalah salah satunya. Dia sudah sepenuhnya berdiri di sisi berlawanan dari Wang Chen. Saat ini, ekspresinya sangat jelek. Melihat sosok Wang Chen yang bergoyang di depannya, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, jejak niat membunuh ini dengan cepat menarik perhatian Dongfang Niu Hao. Dongfang Niu Hao berbalik dan meliriknya. Seketika, Jiu Wu Jiao bergidik dan berkeringat dingin. Dia sebenarnya sudah melupakan keberadaan Dongfang Niu Hao. Roar, kematian Raja Singa yang melonjak menyebabkan semua binatang iblis panik. Ratusan binatang iblis yang tersisa mengeluarkan raungan gelisah dan mundur. Saat berikutnya, mereka berubah menjadi gerombolan dan melarikan diri ke segala arah. Dengan kematian Raja Singa yang melonjak, binatang iblis ini benar-benar kehilangan keinginan untuk bertarung. Saat binatang iblis itu mundur, gelombang binatang yang sangat berbahaya itu akhirnya teratasi. Di kejauhan, di bawah cahaya bulan, area yang tertutup awan ungu dan kilat menyambar. Samar-samar, pintu masuk ke abad pertengahan muncul. 406. Wang Chen menghela nafas lega ketika dia melihat pasukan binatang iblis mundur. Seketika, tubuhnya gemetar dan dia terjatuh ke tanah. Dia merasa pusing dan rasa sakit di sekujur tubuhnya membuat Wang Chen menghirup udara dingin dan mengeluarkan keringat dingin. Anak nakal, pada saat Wang Chen jatuh ke tanah, serangkaian seruan terdengar dari belakang. Mengaum. Di saat yang sama, raungan flaming moon yang familiar bisa terdengar. Dalam sekejap mata, beberapa sosok berlari menuju Wang Chen. Dalam sekejap, beberapa sosok muncul di depan Wang Chen. Mereka adalah Dongfang Niu Hao, Tetua Kedua, Tetua Agung, dan Flaming Moon. Nak, kamu baik-baik saja. Tetua Agung bertanya dengan cemas sambil membantu Wang Chen berdiri. Sakit, seluruh tubuhku sakit. Wang Chen memaksakan senyum pahit dan terlihat sangat tidak sedap dipandang. Sudut mulutnya masih sedikit bergerak-gerak. Energi tadi terlalu kuat dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan. Bagaimanapun, dia adalah artis bela diri terhormat. Jika dia adalah orang biasa, dia akan meledak dan mati setelah disuntik dengan energi yang begitu menakutkan dalam sekejap. Kekuatan inti sejatimu telah habis dan meridianmu kelebihan beban. Kamu akan baik-baik saja setelah pulih. Setelah mengamati beberapa saat, Tetua Agung menghela nafas lega dan menghela nafas. Energi kuat semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu kendalikan. Kamu sudah beruntung kali ini. Jangan ambil risiko lain kali. Tetua Agung tidak lupa mengingatkan Wang Chen dengan sungguh-sungguh. Saat ini, tubuh Wang Chen masih baik-baik saja. Hanya saja kekuatan inti sejati miliknya telah habis sepenuhnya dan meridiannya sedikit rusak. Jika dia pulih dengan baik, tidak akan ada efek samping apapun. Menggunakan metode yang begitu menakutkan untuk memperkuat energi sedemikian rupa dalam sekejap, sudah merupakan hal yang luar biasa bahwa Wang Chen hanya menderita luka ringan. Lagi pula, mustahil mengendalikan energi yang tidak diolah sendiri. Mungkin perbaikan dalam waktu singkat dapat mencapai efek tertentu, tetapi melakukan hal itu sama saja dengan bunuh diri. Wang Chen sudah dianggap beruntung karena tubuhnya tidak meledak dan mati akibat dampak energi tersebut. Bocah, Minum pil Guiyuan ini dan pulihkan diri. Pulihkan dan kekuatan inti sejati Anda akan pulih dalam 10 menit. Gerbang menuju abad pertengahan akan segera terbuka. Siap-siap. Pada saat ini, Dongfang Niu Hao menjentikan jarinya dan sebuah pil coklat terbang ke arah Wang Chen. Pil pemulihan energi adalah jenis pil yang tidak berguna untuk budidaya, namun dapat memulihkan kekuatan inti sejati seseorang. Memang mahal, tapi efeknya cukup jelas. Itu bisa memberikan suplemen energi yang kuat bagi seorang seniman bela diri. Wang Chen tidak berdiri pada upacara dan mengambilnya. Ini adalah kebutuhan mendesak untuk memulihkan kekuatan inti sejati Chen. Para binatang telah mundur dan tanah kuno sejati benar. Saat ini, negeri tengah sedang mengumpulkan energi untuk bersiap membuka gerbang. Setelah energi mencukupi, tanah tengah akan terbuka. Dari-dari, dari-dari, dari roh Chen-roh Chen, Wang Chen harus pulih ke kondisi baik dalam waktu setengah jam. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memasuki dunia tengah. Memikirkan hal ini, Wang Chen menoleh ke Yan Yue dan berkata, Yan Yue, ambil inti iblis. Mutiara iblis dari binatang iblis tingkat ke-7 adalah barang bagus. Itu adalah suplemen yang bagus untuk flaming moon. Itu bisa dijual dengan harga sekitar 500 ribu koin emas. Mutiara iblis dari binatang iblis tingkat ke-7 sulit didapat, terutama di perbatasan utara. Sangat sedikit orang yang bisa membunuh binatang iblis tingkat ke-7. Energi yang dikandungnya bahkan lebih mengerikan. Sayangnya, setelah esensi jiwa Soaring Lion King hancur, jiwanya hilang. Jika tidak, jiwanya pasti akan menjadi pelengkap yang bagus untuk flaming moon. Mengaum Setelah mendengar kata-kata Wang Chen, Yan Yue meraumpelan dan menerkam ke arah Raja Singa Terbang. Dengan kilatan cahaya merah, inti iblis seukuran kepalan tangan muncul di hadapan Wang Chen dalam sekejap mata. Mutiara iblis seukuran kepalan tangan ditutupi dengan lingkaran cahaya putih susu, memancarkan aura murni. Mutiara iblis dari binatang iblis tingkat ke-7 memang sangat kuat. Saat flaming moon mengambil inti iblis, semua penggarap di belakangnya dengan cepat menerkam ke arahnya. Sesampainya di depan mayat Soaring Lion King, semua orang tersentak saat melihat yaokor berwarna putih susu seukuran kepalan tangan di mulut Yan Yue. Ini adalah yaokor yang paling murni. Pada saat itu, Raja Singa Terbang telah berevolusi hingga mencapai puncak binatang iblis tingkat ke-7. Mutiara iblis ini sebanding dengan mutiara iblis binatang iblis tingkat ke-8. Belum lagi energi mengerikan yang dikandungnya, nilainya saja sudah lebih dari 1 juta koin emas. Bagaimana mungkin orang banyak tidak iri? Terutama Ju Wu Jiao yang berada di tengah kerumunan. Ekspresinya berubah. Dia memandang mutiara iblis dengan cemburu. Nak, kamu tidak bisa menyimpan mutiara iblis untuk dirimu sendiri. Ju Wu Jiao berteriak saat melihat Wang Chen mengambil mutiara iblis. Mata Ju Wu Jiao berkedip saat dia melihat Wang Chen. Dia melihat mutiara iblis berwarna putih susu di mulut flaming moon dengan rakus. Mutiara iblis dari binatang iblis tingkat ke-7 adalah barang bagus. Bagaimana dia bisa menyerah? Inti iblis ini seharusnya menjadi milik semua orang. Anda tidak berhak menyimpannya sendiri. Ju Wu Jiao menambahkan. Itu benar. Binatang iblis ini dibunuh oleh kita bersama-sama. Kamu tidak bisa menyimpannya sendiri. Kaisar seniman bela diri lain di samping Ju Wu Jiao berkata dengan sedikit kengganan di matanya. Huff. Apa yang kamu bicarakan? Wajah kepala tetua menjadi gelap ketika dia mendengar percakapan antara Ju Wu Jiao dan Kaisar seniman bela diri. Apakah kita mengatakan sesuatu yang salah? Jika kita tidak menundanya, apakah Wang Chen punya cukup waktu untuk mengumpulkan pasukan eterealnya untuk membunuh Raja Singa terbang? Jika kita tidak menundanya, dia akan mati berkali-kali lipat. Selain itu, untuk membunuh Raja Singa yang melonjak, kami semua berusaha keras dan bahkan kehilangan dua penggarap alam Kaisar. Biskor ini harus dibagikan oleh semua orang. Ju Wu Jiao berkata sambil mencibir. Benar sekali, dia takut pada Dongfang Niu Hao. Namun, dia tidak takut saat mengucapkan kata-kata ini. Apakah Dongfang Niu Hao akan membunuhnya karena ini? Itu tidak mungkin. Kalau tidak, reputasinya di perbatasan utara akan hancur total. Selanjutnya, Ju Wu Jiao menyimpulkan bahwa semua orang mendambakan mutiara iblis ini. Dia percaya bahwa tidak ada seorang pun yang akan keberatan dengan kata-katanya. Untuk bisa mendapatkan dukungan semua orang sudah cukup membuat Dongfang Niu Hao merasa was-was. Adapun Wang Chen, dia tidak takut sedikit pun. Meskipun serangan Wang Chen yang tak tertandingi sebelumnya sangat menakutkan, itu adalah seni rahasianya. Itu hanya bisa digunakan sekali dan tidak bisa digunakan terus-menerus. Setelah satu serangan, Wang Chen hanya bisa menunggu kematian. Terlebih lagi, secara logika, seni rahasia semacam ini tidak bisa digunakan setiap saat. Mungkin kali ini keberuntungan Wang Chen. Lagi pula, betapa menakjubkannya jika seni rahasia yang menantang surga dapat digunakan dengan mudah. Bukankah itu menantang surga? Lebih penting lagi, yang juga membuat Jiu Wu Jiao tidak takut, adalah Wang Chen membutuhkan banyak waktu untuk menyingkat gerakan ini. Langkah ini tidak akan berpengaruh sama sekali dalam pertarungan biasa. Waktu yang dibutuhkan untuk menyingkat gerakan ini cukup bagi musuh untuk membunuhnya. Oleh karena itu, Wang Chen masih menjadi artis bela diri tahap kelima saat ini. Artis bela diri yang mulia tahap kelima yang kecil. Dia, Jiu Wu Jiao, harus membunuh seseorang. Karena ada permusuhan, tidak masalah jika permusuhan itu semakin dalam. Selain menghubungi dua sekutu sebelumnya, hal itu membuat Jiu Wu Jiao bersumpah dengan sungguh-sungguh saat ini. Saat suaranya turun, Jiu Wu Jiao menatap lurus ke arah Wang Chen dengan senyuman lucu di sudut mulutnya. Di saat yang sama, dia mengamati perubahan ekspresi orang-orang di sekitarnya. Benar saja, begitu dia selesai berbicara, mata banyak orang berbinar. Mereka menjadi bersemangat dan bersemangat untuk mencobanya. Kamu menginginkan mutiara iblis. Mata Wang Chen sedikit menyipit. Dia mencibir berulang kali di dalam hatinya. Sungguh orang yang tidak tahu malu. Dia berani mengatakan hal seperti itu. Jiu Wu Jiao, he he, kamu benar-benar tidak tahu malu. Jika bukan karena Wang Chen yang membunuh Raja Singa Terbang, kamu pasti sudah mati sekarang. Selain itu, apakah Anda menunda Flying Lion King? Saya ingat seseorang baru saja melarikan diri. Mendengar kata-kata Jiu Wu Jiao, Blood Demon mencibir. He he, Jiu Wu Jiao, sepertinya aku tidak memberimu pelajaran barusan. Apakah kamu gatal ingin dipukul? Hari ini, saya akan menjelaskannya. Siapapun yang menginginkan mutiara iblis, beritahu saya. Saya ingin melihat seberapa tebal kulit Anda. Aku akan mengupasnya untukmu. Pangeran Lu, beritahu aku. Apakah kamu menginginkannya? Katakan padaku, bagaimana kita akan membagi mutiara iblis ini? Yang membuat ekspresi Jiu Wu Jiao berubah adalah Dongfang Miuhau melangkah maju dengan tatapan tegas di matanya dan mencibir pada semua orang. Awalnya, dia berpikir bahwa Dongfang Miuhau tidak akan menjadikan semua orang sebagai musuhnya atas mutiara iblis. Tapi sekarang, dia telah membuat kesalahan lagi. Dia telah meremehkan hubungan antara oriental Miuhau dan Wang Chen. Mutiara iblis ini seharusnya menjadi milik adik kecil ini. Saya tidak keberatan. Pangeran Lu, yang mengenakan jubah kuning dan mahkota emas lima warna, tetap tersenyum tenang. Pada saat yang sama, dia menatap Jiu Wu Jiao dengan tatapan menghina di matanya. Berdebat dengan Junior mengenai mutiara iblis benar-benar memalukan martabat pembangkit tenaga listrik. Meskipun itu adalah mutiara iblis tingkat tinggi, abad pertengahan ada tepat di depan mereka. Apa itu mutiara setan kecil? Jika Wang Chen tidak membunuh Raja Singa terbang, apakah mereka masih akan berdiri di sini dengan damai? Aku, setan darah, tidak menginginkannya. He he, aku juga ingin melihat orang tak tahu malu mana yang menginginkannya. Iblis darah mendengus dingin. Aku tidak menginginkannya. Adik laki-laki ini seharusnya memilikinya. Mengikuti kata-kata Dongfang Myu Hao dan Pangeran Lu, semua orang mengutarakan pendapatnya. Beberapa dari mereka langsung setuju bahwa mutiara iblis seharusnya menjadi milik Wang Chen. Meskipun beberapa dari mereka merasa kasihan, mereka tidak berkata apa-apa. Beberapa orang terakhir yang tersisa adalah Ju Wu Jiao dan beberapa seniman bela diri yang berhubungan baik dengannya. Melihat semua orang begitu berterus terang, sedikit keengganan muncul di wajahnya. Baiklah, karena semua orang berkata begitu, mutiara iblis ini seharusnya milik Wang Chen. Ju Wu Jiao mendengus enggan saat merasakan tatapan dingin Dongfang Niu Hao. Situasinya jauh dari yang dia bayangkan. Pada saat ini, dia sepertinya menyadari bahwa abad pertengahan masih dihadapannya. Di depan abad pertengahan, godaan mutiara iblis telah turun drastis. Kalau tidak, masalah ini tidak akan terselesaikan dengan mudah. Ju Wu Jiao memandang Wang Chen dengan dingin dan mendengus dalam hatinya. Matanya berkedip dingin seolah sedang memikirkan sesuatu. Segera, senyuman dingin muncul di wajahnya. Itu dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Mungkin dia telah menyembunyikannya dengan sangat baik, tapi pemandangan ini masih ditangkap oleh Wang Chen yang penuh perhatian. Melihat ekspresi Ju Wu Jiao, Wang Chen segera meningkatkan kewaspadaannya. Orang ini pasti sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Baiklah, semuanya. Sekarang bis tidak telah mundur, energi di abad pertengahan hampir penuh. Ini akan segera dibuka. Semuanya, besiaplah untuk memasuki abad pertengahan. Pangeran lu berkata kepada orang banyak. Abad pertengahan. Segera, semua orang menjadi bersemangat lagi saat mereka melihat ke tanah kuno tengah di depan mereka. Adapun Wang Chen, dia telah menelan pil Gu Yuan. Di bawah perlindungan Dongfang Niu Hao dan yang lainnya, dia memanfaatkan waktu yang sangat singkat ini untuk memulihkan energi sejatinya. 407 Esensi sejati dalam tubuhnya melonjak, dan dengan bantuan pil Gu Yuan, energi dalam tubuh Wang Chen dengan cepat terisi kembali. Gelombang esensi sejati muncul secara spontan. Pada saat yang sama, dengan bantuan mutiara manusia, esensi dunia luar mengalir dengan panik ke dalam tubuh Wang Chen, dan kecepatannya membuat orang-orang di sekitarnya tercengang. Namun, pada saat ini, semua orang hanya mengaitkan efek ini dengan efek pil Gu Yuan yang diminum Wang Chen. Tidak ada yang menyangka bahwa tubuh Wang Chen sebenarnya berisi harta surga dan bumi, mutiara manusia yang membantu memadatkan esensi. Esensi sejati dalam tubuhnya meraung dan meluas, dan dalam sekejap mata, esensi sejati Wang Chen pulih ke kondisi 70% hingga 80%. Pada saat yang sama, dia meneteskan setetes Bell Emulsion ke dalam mulutnya. Di bawah energi Bell Emulsion, luka di tubuh Wang Chen sembuh dengan cepat, dan bahkan luka robek di meridiannya dengan cepat diperbaiki. Di dalam dantiannya, lautan jarak sejati kembali ke kepadatan semula, dan bahkan menjadi lebih padat. Di meridiannya, naga esensi sejati terus beredar dan menguat di sepanjang rute sirkulasi teknik Kaisar Naga. Pada saat ini, Wang Chen terkejut saat mengetahui bahwa esensi sejatinya telah memadatkan entah berapa kali. Naga esensi sejati yang awalnya setebal jari telunjuk telah dikompres menjadi seukuran jari kelingking. Namun, tingkat energinya lebih kuat dari sebelumnya, dan ini adalah kondensasi yang sebenarnya. Dengan bantuan kompresi energi Linzan yang menakutkan, Wang Chen memperoleh manfaat pertama, yang juga merupakan manfaat paling langsung. Esensi sebenarnya telah dipadatkan, yang cukup untuk mengurangi waktu kultifasinya untuk jangkau waktu yang lama. Dan dengan pemulihan lengkap dari esensi sejati, Wang Chen langsung merasakan panggilan dari peringkat enam yang mulia. Merasakan situasi ini, Wang Chen merasa senang dan tahu bahwa waktunya untuk terobosan telah tiba. Dengan bantuan energi Linzan, esensi sejati Wang Chen tidak hanya memadat, tetapi pada saat yang sama, aura Raja Suci yang menyelimuti konsep daobela diri Wang Chen tiba-tiba meningkat. Pada saat yang sama, itu memperluas meridian Wang Chen dan memperkuat tubuh Wang Chen, memungkinkan Wang Chen, yang sudah berada di puncak alam mulia Orde kelima, memiliki kesempatan untuk menerobos. Ini adalah manfaat kedua yang diperoleh Wang Chen kali ini. Saat Zhen Yuan ditubuhnya meletus hingga puncaknya, naga Zhen Yuan yang kuat memiliki kekuatan untuk menginjak-injak seribu pasukan. Ia maju ke depan tanpa terkalahkan, menerobos semua rintangan. Diiringi suara gemuruh, meridian lain terbuka pada penghalang itu. Meridiannya terhubung, dan energi asal sejatinya melonjak. Naga esensi sejati bergegas menuju meridian yang baru saja dibuka dan dengan cepat memperkuatnya. Pada saat ini, Wang Chen masuk ke dalam jajaran alam mulia Orde ke-6. Esensi klasiknya terus diperkuat dan dikonsolidasikan. Semuanya mengalir secara alami, dan tidak ada masalah sama sekali. Wang Chen secara alami menjadi prajurit terhormat peringkat 6. Dalam sekejap, energi di tubuhnya melonjak, dan kondisi Wang Chen mencapai puncaknya. Di dunia luar, energi esensi melonjak ke dalam tubuhnya, menyebabkan orang-orang di sekitarnya merasakan sedikit kejutan dan keterkejutan. Anak ini berhasil menerobos. Ya Tuhan, apakah anak ini monster? Dia bisa menerobos seperti ini. Menentang surga, benar-benar menantang surga. Anak ini menggunakan teknik rahasia yang mengerikan dan tidak mati sudah beruntung. Tapi sekarang, dia benar-benar berhasil menerobos. Apakah dia masih manusia? Dia benar-benar menerobos? Alam mulia Orde ke-6. Hehehe, betapa kuatnya alam mulia Orde ke-6. Energi besar yang dihasilkan pada saat terobosan Wang Chen mengejutkan semua orang dan mereka berseru dengan keras. Saat ini, tidak ada yang berani meremehkan Wang Chen. Meskipun teknik rahasianya yang kuat itu memiliki kelemahan fatal, teknik itu hampir tidak berguna dan tidak dapat digunakan dalam pertempuran. Namun, Wang Chen sangat kuat sejak awal. Ketika dia berada di alam mulia Orde ke-5, dia bisa melawan seniman bela diri Raja Rilem pemula. Tapi sekarang, seberapa kuatkah seniman bela diri Rilem Orde ke-6. Terutama naga banjir raksasa, yang memiliki ekspresi muram saat dia menatap Wang Chen dengan tatapan dingin dan niat membunuh yang kental. Bakat Wang Chen membuat naga banjir raksasa merasakan ancaman yang sangat besar. Wang Chen, seniman bela diri alam mulia Orde ke-5, sudah sangat kuat. Bagaimana dengan Wang Chen, seniman bela diri alam mulia Orde ke-6? Dia tidak berani membayangkan, tidak, aku tidak bisa membiarkan anak ini meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Aku harus membunuhnya di dunia tengah. Jika tidak, begitu Wang Chen kembali ke Sin City, dia akan menjadi seperti ikan di air, dan jika dia menerobos lagi, konsekuensinya tidak terbayangkan. Naga banjir raksasa diam-diam mengambil keputusan. Saya harus membunuh Wang Chen. Jika bukan karena Dongfang Niu Hao dan beberapa orang tua dari sekolah Singchen yang melindunginya, dia pasti sudah mengambil tindakan. Namun, ketiganya terlalu kuat, sehingga naga banjir raksasa tidak bisa bergerak. Namun, begitu dia memasuki dunia tengah, itu akan menjadi kesempatan terbaiknya. Di dunia tengah, akan ada banyak bahaya. Apakah Wang Chen masih bisa mengikuti Dongfang Niu Hao dan yang lainnya? Ketika Wang Chen, yang sendirian, terbunuh, apa alasan oriental Niu Hao harus membalas dendam? Bagaimana dia tahu siapa yang membunuhnya? Memikirkan hal ini, naga banjir raksasa menunjukkan senyuman gembira. Pada saat ini, Tetua Agung, Tetua Kedua, Dongfang Niu Hao, dan yang lainnya memusatkan perhatian mereka pada Wang Chen, yang sedang menerobos, melindunginya dengan ketat agar dia tidak diganggu. Saat ini, ketiganya dipenuhi dengan emosi. Anak ini berhasil menerobos lagi. Melihat kecepatan kultifasi anak ini, mereka tidak tahu harus berkata apa. Bagi Wang Chen, kultifasi tampaknya sesederhana makan. Dia bisa menerobos dengan mudah tanpa kesulitan apapun. Hal ini membuat banyak orang iri dan iri. Akhirnya, ketika ora Wang Chen berangsur-angsur-surut, mereka bertiga menghela nafas lega dan tersenyum pada saat bersamaan. Kekuatan Wang Chen telah menembus lagi. Ketika dia membuka matanya, mata Wang Chen bersinar terang, dan dia bersemangat. Kali ini, terobosannya sekali lagi memberinya kemajuan besar. Hal ini terutama terjadi setelah energi spiritual Ling San menyelimuti tubuhnya. Itu bukan hanya tatapan energi sejati yang pertama, penguatan kedua pada tubuhnya, dan perluasan meridiannya. Yang terpenting, ada yang ketiga. Itu agar Wang Chen merasakan luasnya langit dan bumi saat dia berdiri di ketinggian itu. Ini adalah hal terpenting bagi Wang Chen. Ini setara dengan membantu Wang Chen membuka jalan baginya untuk memasuki jajaran Raja Prajurit dan memahami jalan surga. Dibandingkan dengan seniman bela diri biasa, Wang Chen memiliki lebih banyak keunggulan. Ini adalah hal yang paling penting. Dia bangkit dan menggerakkan tulang keringnya. Energi sejatinya kembali ke puncaknya. Dengan bantuan Bell Milk, semua luka di tubuhnya sembuh. Kondisi Wang Chen disesuaikan dengan puncaknya. Semua ini berkat Pil Gu Yuan dan Susu Lonceng. Kalau tidak, Wang Chen tidak akan pulih secepat itu. Kekuatan yang melonjak di tubuhnya membuat Wang Chen tahu bahwa dia memiliki keyakinan mutlak dalam mengalahkan Prajurit Raja Peringkat 1. Jika dia bertemu beruang hitam lagi, dengan delapan gerbang tersembunyi batin dan bakat garis keturunannya, Wang Chen percaya bahwa dia dapat dengan mudah membunuhnya. Ini merupakan kemajuan besar. Ada pun Raja Prajurit Peringkat 2. Wang Chen tidak yakin. Lagi pula, jarak antara masing-masing Peringkat King Warriors sangat besar. Misalnya, Serigala Hijau Prajurit Raja Peringkat 3 yang dia temui sebelumnya. Jika Wang Chen tidak mendapat bantuan Flaming Moon, dia tidak akan menjadi lawannya sama sekali. Bahkan dengan bantuan Flaming Moon, akan sulit mengalahkannya. Jika Green Wolf melawan, Wang Chen pasti akan mati. Mungkin hanya dengan mengaktifkan garis keturunannya dan melepaskan kekuatan garis darah bela diri suci dia bisa menang. Namun, bagaimana Wang Chen saat ini bisa mengendalikan kekuatan garis darah bela diri ilahi dengan begitu mudah? Terlalu banyak ketidakpastian. Nah, lumayan. Prajurit terhormat Peringkat 6, sangat bagus. Saat Wang Chen memikirkan tentang tingkat kekuatannya yang telah dicapai, Dongfang Niu Hao melangkah maju dan menghela nafas. Pada saat yang sama, Penatua Agung dan Penatua Kedua saling memandang. Dua tahun lalu, anak ini hanya seorang seniman bela diri rilem penyempurnaan tubuh Peringkat 7. Ketika dia kembali ke sekte, dia sudah menjadi artis bela diri Peringkat 7. Kemudian, dalam dua bulan, dia berhasil masuk ke dalam jajaran prajurit terhormat. Kini, hanya dalam beberapa bulan, anak ini telah benar-benar mencapai Peringkat 6 Peringkat 6 Peringkat Terhormat. Jika ini tidak menantang surga, lalu apa? Itu benar-benar sangat menantang surga. Mereka tidak tahu harus berkata apa lagi. Yang tersisa di hati mereka hanyalah kepuasan dan antisipasi. Lambat laun, Wang Chen menjadi harapan masa depan sekolah Sing Chen dan tolok ukur masa depan sekolah Sing Chen. Ketika prajurit di sekitarnya melihat terobosan Wang Chen, mereka dipenuhi dengan emosi dan memandang Wang Chen dengan ekspresi rumit. Namun, dengan sangat cepat, pandangan mereka beralih ke negeri tengah di kejauhan. Ribuan meter di depan, di bawah cahaya esensi cahaya bulan dan bimbingan penyelarasan tujuh bintang, tanah sedikit bergetar dan tanah tengah perlahan-lahan muncul di mata orang banyak. Sudut yang terungkap terus menguat dan menguat. Negeri tengah terus bangkit dari tanah dan perlahan melayang ke atas. Itu menyatu dengan ruang yang dibentuk oleh lingkaran cahaya yang muncul di depan orang banyak. Gemuruh Saat negeri tengah berangsur-angsur bangkit dari tanah, seluruh tanah bergemuruh dan berguncang. Guncangan menjadi semakin hebat, sehingga menyulitkan orang untuk berdiri dengan mantap. Di langit, awan ungu bergulung dan kilat menyambar terus-menerus. Puluhan ribu petir dari sebelumnya terkondensasi menjadi sembilan sambaran petir, seperti sembilan naga ungu yang membubung di langit. Tanah tengah terus menyerap energi dan terbit, seperti matahari terbit perlahan, muncul di hadapan orang banyak. Begitu energinya cukup, pintu ke negeri tengah akan terbuka dan muncul di hadapan dunia. Mengaum Selain Wang Chen, Flaming Moon menggeram pelan dan dengan lembut mengusap paha Wang Chen dengan erat. Hubungan Wang Chen dan Firimun telah mencapai tingkat keintiman yang lebih tinggi setelah melalui hidup dan mati beberapa kali di masa lalu. Kontrak antara manusia dan binatang itu berubah tanpa disadari, membuat manusia dan binatang itu merasa seperti mereka terhubung oleh darah. Seolah-olah momen krusial sudah dekat, Flaming Moon berdiri di samping Wang Chen dan menunggu dengan tenang. Saat ini, kerumunan terdiam. Pada saat ini, semua orang menatap ke arah naiknya perlahan dari tanah. Kemunculan negeri tengah merupakan pemandangan yang menakjubkan. Aura agung itu membuat hati semua orang bergetar. Pikiran mereka kosong, dan mereka tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Siapa yang pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya? Middle Ancient Land adalah pemandangan langka yang hanya muncul sekali dalam seratus tahun. Saat ini, semua orang yang hadir heboh, terharu, dan kaget. Dengan bertambahnya energi, pintu menuju tanah tengah telah meluas dari sudut hingga ketinggian beberapa ratus meter. Itu seperti eksistensi yang dapat menopang langit dan bumi, terbentang ribuan meter dan tampak megah. Pintu menuju alam kuno pertengahan secara bertahap menyatu dengan ruang halo yang telah terbentuk sebelumnya. Akhirnya, muncul di depan mata semua orang. 408 Pada saat ini, semua orang tidak lagi melihat tubuh energi sebelumnya. Itu tidak lagi halus dan telah berubah menjadi keberadaan nyata. Pintu sebenarnya menuju abad pertengahan telah muncul. Sembilan pilar batu hijau setebal gunung mengjulang dari tanah, menopang seluruh langit. Seolah-olah seorang raja sedang memandang rendah dunia, luar biasa dan luar biasa. Segala macam pola rumit terukir di atasnya. Di atas pilar ada bagian atas pintu yang megah. Di atas pintu, semua jenis binatang ilahi dan binatang iblis memamerkan taring dan cakar mereka, menunjukkan sisi ganas mereka. Pintu mega abad pertengahan, dengan sembilan pilar batu sebagai alasnya, dihadirkan di depan mata semua orang. Di pintu, ada ukiran naga berenang di empat lautan, harimau putih mengaum, burung rosefins menjerit panjang, phoenix nirwana. Kilin menghembuskan api, kura-kura hitam menginjak air. Ada juga beberapa binatang ilahi yang tidak dapat dikenali oleh Wang Chen. Mereka menduduki posisi terdepan, menyapu langit. Ada total sembilan binatang ilahi, masing-masing mewakili sisi yang berbeda. Mereka hidup dan hidup, memandang rendah dunia. Sembilan binatang ilahi bergabung menjadi satu, muncul di pintu abad pertengahan. Mereka hidup dan hidup, seolah-olah itu adalah keberadaan nyata. Di depan pintu, sembilan patung perlahan bangkit. Itu adalah aura agung dari sembilan binatang ilahi yang terukir di pintu. Hal ini membuat pintu abad pertengahan memancarkan aura keagungan yang melampaui ruang dan waktu, menghubungkan langit dan bumi. Aura ini sangat kuat, dipenuhi aura seorang raja. Ia membawa serta perubahan-perubahan dalam hidup, menembus hati setiap orang, menyebabkan mereka memiliki keinginan untuk memujanya. Asteris Hong, asteris. Sebuah ledakan keras mengguncang langit dan bumi. Asteris kresek, asteris. Suara guntur yang tajam bahkan lebih memekakkan telinga. Sambaran petir ungu akhirnya selesai dibuat. Puluhan ribu sambaran petir ungu berjatuhan terus-menerus, menghantam pintu abad pertengahan dengan ganas. Dalam sekejap, bumi, gunung, dan sungai seolah-olah akan terkoyak. Awan ungu di langit bergemuruh dan auranya bergemuruh. Pemandangan itu sangat mengejutkan. Hati semua orang berdebar kencang saat ini. Mereka melebarkan mata dan menahan nafas. Tidak ada satu suara pun yang terdengar saat semua orang menatap pintu abad pertengahan dengan penuh semangat. Sembilan sambaran petir menyambar pintu abad pertengahan satu demi satu. Dalam sekejap, tanah retak dan pintu abad pertengahan bergetar hebat. Berderit. Akhirnya, setelah sambaran petir ke sembilan, terdengar suara berderit dari gerbang abad pertengahan. Saat ini, gerbang abad pertengahan akhirnya terbuka perlahan. Dengan suara berderit yang tajam, pintu itu perlahan terbuka. Di atas gerbang, hantu sembilan binatang mitologis membubung ke langit, mengelilingi langit. Naga dan burung phoenix menari, kilin menginjak awan keberuntungan, kura-kura hitam membalikkan lautan dan sungai, rosefins membubung ke langit, dan macan putih mengaum ke langit. Hantu besar muncul di udara, seolah-olah itu adalah keberadaan nyata. Sinar cahaya tujuh warna dipancarkan dari tanah tengah dan perlahan menyebar. Dengan sangat cepat, gerbang abad pertengahan dibuka, dan interiornya dipenuhi cahaya tujuh warna. Rasanya seperti negeri dongeng. Di belakang gerbang bukan lagi dataran ratapan, melainkan tempat baru, alam langit berbintang. Aura ilahi menyebar, dan kemanapun ia melewatinya, rumput, pohon, bunga, dan batu yang telah rusak dengan cepat pulih. Houlink lain yang berantakan langsung dipenuhi vitalitas, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mayat binatang iblis dan seniman bela diri berubah menjadi cahaya bintang dan menghilang dari dunia. Darah merah cerah merembes ke tanah dan menghilang sepenuhnya. Abad pertengahan terbuka. Saat berikutnya, raungan fanatik datang dari kerumunan. Abad pertengahan, inilah abad pertengahan. Ya Tuhan, kita bisa melihatnya. Penonton langsung heboh. Masuki abad pertengahan. Jangan bertengkar denganku. Saat berikutnya, semua orang menjadi gila. Seperti orang gila, dia berlari ke tanah kuno tengah. Setelah melalui kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, hanya tersisa kurang dari 70 orang dalam kelompok besar yang terdiri dari hampir seribu orang. Saat ini, orang-orang ini mulai berkelahi satu sama lain. Menjelang abad pertengahan, pemandangan paling rakus dari sifat manusia mulai terjadi. Semua orang bergegas memasuki abad pertengahan, seolah-olah mereka takut orang lain akan mengalahkan mereka. Dengan sangat cepat, sebagian besar orang telah memasuki abad pertengahan dan menghilang dari pandangan Wang Chen. Yang bisa dilihat hanyalah awan keberuntungan tujuh warna di abad pertengahan. Hef, sekelompok orang bodoh. Apa mereka mengira bisa mendapatkan peluang besar hanya karena selangkah lebih maju? Hef, mereka terlalu naif. Dongfang Niwau mendengus dingin di belakang orang-orang ini dengan ekspresi jijik. Wang Chen dan Flaming Moon tidak ikut bertarung. Nak, ayo pergi. Tetua Agung juga sedikit tidak sabar ketika dia berkata kepada Wang Chen ketika dia melihat sebagian besar orang telah masuk. Hehe, orang tua ini juga akan masuk dan melihat apa yang istimewa dari abad pertengahan. Kata Dongfang Niwau perlahan sambil menyesap minuman keras itu. Di saat berikutnya, beberapa dari mereka juga bergegas memasuki abad pertengahan. Dalam sekejap mata, mereka sampai di gerbang. Perubahan hidup membuat orang menghela nafas. Di bawah aura ini, jantung Wang Chen sedikit berdebar. Sembilan patung batu besar berdiri di depan gerbang. Hati Wang Chen bergetar. Seolah-olah patung-patung ini hidup dan dia sedang ditatap oleh sepasang mata yang tak terlihat. Namun, Wang Chen tidak terlalu memikirkannya. Dia mengikuti Tetua Agung dan Oriental Niwau dan bergegas menuju abad pertengahan. Begitu tubuhnya memasuki abad pertengahan dan memasuki awan keberuntungan yang berwarna-warni, Wang Chen merasa seolah-olah dia melayang di udara. Tubuhnya di luar kendali dan dia tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Pada saat berikutnya, Wang Chen merasa seolah-olah dia telah melewati dinding energi yang kokoh dan melewati rintangan yang menghalanginya dari zaman kuno. Adegan yang terjadi di depan Wang Chen membuatnya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Saat ini, pemandangan di depan Wang Chen seperti negeri dongeng di bumi. Itu cantik. Langit dipenuhi awan keberuntungan berwarna-warni. Di depannya, ada jembatan kecil di atas sungai yang mengalir, jalan kuno di bawah matahari terbenam, dan tanaman hijau subur. Itu adalah pemandangan yang penuh vitalitas. Di udara, ada banyak sekali energi spiritual. Tidak diketahui berapa jumlahnya di dunia luar. Di antara setiap tarikan napas, seseorang dapat merasakan energi spiritual yang sangat kaya. Iya itu betul. Itu energi spiritual, bukan energi vital. Energi spiritual yang tingkatnya lebih tinggi dari energi vital. Senior Timur, Penatua Agung, Penatua Kedua, Bulan Menyala, Wang Chen melihat sekeliling dan menemukan bahwa dialah satu-satunya orang di ruangan ini. Dia melihat sekeliling, tapi dia tidak bisa melihat orang lain. Bahkan Flaming Moon telah menghilang di sampingnya. Dongfang Miuhau, Tetua Agung, dan Tetua Kedua, yang masuk bersamanya, tidak terlihat dimanapun. Seolah-olah Wang Chen datang ke dunia aneh ini sendirian. Seketika, jantung Wang Chen berdetak kencang. Matanya menjadi tajam ketika dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Perasaan dejavu ini membuatnya sangat tidak nyaman. Saat berikutnya, Wang Chen berseru kaget, alam ilusi. Benar sekali, ini adalah dunia ilusi. Pada saat ini, apa yang muncul di depan Wang Chen adalah alam kehampaan yang ilusi. Dia pernah mengalami perasaan seperti ini ketika dia memasuki tingkat tubuh surgawi di sekolah Singchen. Namun, alam ilusi di depannya benar-benar berbeda dari saat itu. Alam ilusi bintang bisa berubah dan bergerak sesuai keinginannya. Namun, begitu dia mengetahui alasannya, dia akan bisa merasakan alam ilusi. Pada saat ini, di alam tengah, alam ilusi ini sangatlah nyata. Tidak ada perubahan sedikitpun, seolah ada kekuatan misterius yang mengendalikannya. Terlebih lagi, pemandangan yang begitu indah, ditambah dengan nama alam tengah, dapat dengan mudah membuat seseorang tersesat di dalamnya. Bahkan jika dia memahami alasannya, itu masih tampak begitu tegas dan realistis, tanpa perasaan hampa. Dari sudut pandang tertentu, alam ilusi ini berada pada tingkat yang lebih tinggi daripada tingkat tubuh surgawi. Jika dia harus mengatakan lebih banyak, dia hanya bisa mengatakan bahwa kedua belah pihak memiliki spesialisasi masing-masing. Hem, he he, lumayan, nak, he he. Ini bisa dianggap sebagai ujian kedua dari alam tengah. Mereka yang tidak dapat memenuhi persyaratan ujian akan terjebak di dalam, dan mereka hanya bisa keluar ketika alam tengah menghilang. Jika Anda dapat melihat misteri di dalamnya, Anda tidak hanya akan dapat memperoleh peluang yang ditakdirkan, tetapi Anda juga akan dapat memasuki level berikutnya. Ketika Wang Chen mengetahui alasannya, bayangan Lin Zhan muncul di depan Wang Chen, menghela nafas. Pada saat ini, tubuh spiritual Lin Zhan menjadi lebih halus. Setelah mentransfer 50% kekuatan spiritualnya ke Wang Chen, Lin Zhan menjadi halus lagi, menyebabkan Wang Chen merasa tidak nyaman. He he, nak, jangan khawatir, aku tidak akan mati begitu saja. Nasibku terserah padaku, bukan surga. Seribu tahun yang lalu, orang-orang tua itu mengepung saya, dan saya tidak mati. Saat ini, hal itu bahkan lebih mustahil lagi. Baiklah, pahami dengan baik, dan berusahalah untuk segera keluar. Saya tidak dapat membantu Anda di sini. Jika saya muncul di sini dengan tubuh spiritual saya, itu hanya akan menambah masalah bagi Anda. Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Aku hanya dapat berkata kepadamu, tak tergoyahkan oleh delapan mata angin, hati sekokoh batu karang. Seolah merasakan suasana hati Wang Chen saat ini, Lin Zhan menghela nafas. Begitu dia selesai berbicara, dia tidak tinggal lebih lama lagi, dan menghilang di depan Wang Chen dalam sekejap mata. Tidak tergerak oleh delapan mata angin, hati sekokoh batu. Kakak juga mengatakan ini padanya. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen dipenuhi dengan tekat. Dia duduk bersila dan mengoperasikan yuan sejati di tubuhnya, menghilangkan semua pengaruh eksternal. Saat Wang Chen mulai berkultivasi, hatinya diam seperti air. Tiba-tiba, ilusi itu mulai berubah. Chen Er, sebuah panggilan membuat hati Wang Chen bergetar hebat. Ayah, ini panggilan ayahnya, sangat jelas, sangat jelas. Di depan mata Wang Chen, ayah dan anggota keluarga dekatnya muncul. Ayah, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ayah yang membesarkannya, ayah yang muncul dua tahun lalu ketika keluarganya hancur, muncul kembali. Wang Chen tidak bisa menahan tangisnya. Pada saat ini, Wang Chen tergerak oleh ilusi. Chen Er, ayo, datanglah ke ayah. Sebaliknya, sosok ayahnya terus melambai ke arah Wang Chen. Tiba-tiba, Wang Chen merasakan kesadarannya kabur, dan tanpa sadar berjalan ke depan. Saat ini, Wang Chen sedang kesurupan. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia tersihir. Tidak, itu palsu, itu palsu. Namun, dengan sangat cepat, Leontine Giok di dadanya memancarkan sensasi terbakar, membuat hati Wang Chen bergetar. Dia meraung dengan keras. Meskipun ada air mata dan rasa sakit di hatinya, dia meraung dengan keras. Lalu, dengan kedua tangannya, dia merobek langit. Meninggal dunia. Suara robekan yang tumpul terdengar, seolah itu nyata. Di depannya, sosok ayahnya dan sosok anggota keluarganya langsung dicabik-cabik oleh Wang Chen. Mereka berubah menjadi ketiadaan dan menghilang. 409. Hah, hah, hah. Berdiri di tempat, Wang Chen membungkuk dan terengah-engah. Wajahnya sedikit pucat, wajahnya berkerut kesakitan. Saat ini, hati Wang Chen terasa seperti ditusu pisau. Seolah-olah luka yang sedang dalam penyembuhan itu tanpa ampun terkoyak lagi. Meskipun dia tahu itu semua palsu, itu sangat nyata ketika dia melihat ayahnya. Wang Chen bahkan berharap itu nyata. Jika itu masalahnya, dia lebih memilih menyerap pada abad pertengahan. Namun, Wang Chen juga tahu bahwa jika dia benar-benar membuat pilihan seperti itu, dia akan terjebak di alam ilusi ini sampai dia mati. Rasionalitasnya mengalahkan emosinya. Pada akhirnya, dia memilih untuk menghancurkannya dengan tangannya sendiri. Kehancuran seperti ini lebih menyakitkan dari apapun. Wajahnya sedikit pucat dan dia basah oleh keringat dingin. Dia mengungkapkan sedikit kelemahan dan kelelahan. Dalam konfrontasi pertama dengan dunia ilusi, Wang Chen dikalahkan. Air mata memenuhi matanya. Kelemahan hati Wang Chen ditunjukkan oleh alam ilusi. Pada saat ini, hati Wang Chen, yang telah kuat dan keras kepala selama bertahun-tahun, menjadi sangat lemah. Wang Chen juga mengalami kengerian alam ilusi ini. Ini adalah dunia ilusi yang paling menakutkan. Itu yang paling sederhana, tapi juga paling berbahaya. Dibandingkan dengan alam ilusi mewah dan bermutu tinggi di alam bintang, alam ilusi ini jelas dianggap yang terbaik. Meski sederhana, namun bisa dengan mudah menguraikan sisi gelap hati seseorang. Ia bisa menggali sisi terlemah dari hati seseorang dan terus memperbesarnya. Lalu, ia bisa menggunakan iblis hati untuk mengalahkan seseorang. Itu tidak seperti alam bintang, yang menggunakan benda-benda luar untuk menipu penglihatan seseorang. Ini adalah cara paling brutal untuk mengalahkan seseorang. Begitu seseorang dikalahkan di alam ilusi ini dan ditaklukkan oleh iblis hatinya sendiri, bahkan jika seseorang meninggalkan abad pertengahan, kultivasinya di masa depan akan dibatasi karena simpul di hatinya ini. Akan sulit bagi seseorang untuk membuat kemajuan apapun selama sisa hidupnya. Memikirkan hal ini, hati Wang Chen dipenuhi rasa takut yang masih ada. Untungnya, kehangatan dari dadanya membangunkannya tepat waktu. Kalau tidak, dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Dia bahkan mungkin dikendalikan oleh iblis hati. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengeluarkan Liontin Gyok dari dadanya. Liontin Gyok pusaka keluarga, Liontin Gyok tempat Lin San tinggal, itulah yang baru saja menyelamatkannya. Melihat Liontin Gyok ini, Wang Chen menghela nafas dengan emosi. Ini jelas tidak sederhana. Wang Chen dapat merasakan bahwa itu berisi rahasia besar. Tidak hanya memiliki mantra naga kekaisaran, tetapi juga berisi rahasia yang lebih besar daripada mantra naga kekaisaran. Wang Chen samar-samar merasakan perasaan seperti itu. Dia memperhatikan Liontin Gyok itu dalam-dalam dan mengembalikannya ke dadanya. Mengambil nafas dalam-dalam dan menutup matanya, Wang Chen mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya dan menjauh dari ilusi. Namun, saat dia membuka matanya, dia melihat sisi Wang Chen yang membuatnya gila. Apa yang muncul di hadapannya adalah malam bersalju, dan tanah tertutup salju. Di depannya ada sebuah jalan dan sebuah rumah besar. Pada saat ini, di dalam mansion, api membumbung ke langit, dan serangkaian ledakan terdengar. Ceritanya terus-menerus, dan ratapannya menyayat hati. Darah berceceran di mana-mana. Ah, melihat ini, wajah Wang Chen berubah dan terlihat sangat ganas. Pembuluh darah di kepalanya menonjol, dan matanya menjadi merah dalam sekejap mata. Sisi gila yang jarang terjadi dalam dirinya muncul. Berapa kali adegan ini muncul dalam mimpinya? Berapa kali dia terbangun dari mimpinya? Berapa kali dia kehilangan akal sehatnya? Berapa hari dan malam dia tesiksa karenanya? Pada saat ini, apa yang muncul di depan Wang Chen adalah malam ketika keluarga Wang dihancurkan. Itu adalah dunia es dan salju, dan salju beterbangan ke mana-mana. Bukankah rumah di depannya adalah keluarga Wang yang asli? Adegan itu sepertinya muncul kembali di depan Wang Chen. Ratapan anggota klannya, darah anggota klannya, kematian anggota klannya, dan semua ini terus-menerus menyerang pikiran Wang Chen. Setelah ilusi gagal untuk pertama kalinya, kali ini ia melancarkan serangan yang lebih kejam terhadap Wang Chen. Ini secara langsung menampilkan adegan yang paling ditakuti Wang Chen. Sambil memegang kepalanya dengan kedua tangan, Wang Chen berteriak sekuat tenaga. Meskipun dia tahu bahwa adegan ini palsu, pada saat ini, Wang Chen masih tidak bisa menahannya. Ini adalah rasa sakit abadi di hatinya. Dengan kebencian yang begitu besar dihadapannya, bagaimana dia bisa tetap tenang? Ah, dengan kedua tangan di rambutnya, Wang Chen meraum ke langit. Setelah mengaum, Wang Chen berdiri di tempat, dan wajahnya terus-menerus merontah saat dia terengah-engah. Keringat dan air mata mengalir terus-menerus, menetes ke tanah. Hati Wang Chen sedang berjuang dengan susah payah. Meskipun pemandangan ini membuatnya gila, kesabaran dan kesabarannya selama bertahun-tahun telah membuat hatinya lebih kuat. Mungkin, jika adegan ini muncul dalam ilusi orang lain, mereka pasti sudah gila. Namun, Wang Chen masih menahannya. Hati seperti batu besar, tak tergoyahkan di delapan penjuru mata angin. Beberapa kata ini perlahan keluar dari mulutnya. Ini adalah nasihat terakhir Lingzhan kepada Wang Chen. Ah, mereka yang menyinggung keluarga Wang saya harus dibunuh tidak peduli seberapa jauh mereka berada. Tidak peduli seberapa kuatnya mereka, mereka harus dibunuh. Tak satupun dari mereka bisa melarikan diri. Ilusi sialan. Jangan berani-berani membuat masalah di sini. Merusak. Saat berjuang, rasionalitas Wang Chen perlahan-lahan mengambil alih. Sambil meraung, tangannya sekali lagi merobek pemandangan di depannya. Dengan kegilaan, dia menghancurkan adegan itu. Kemudian, Wang Chen duduk dalam posisi lotus dan menarik seluruh kesadarannya ke dalam tubuhnya. Dia meninggalkan segala sesuatu di dunia luar dan memfokuskan pikirannya. Di dalam bidang ramuannya, rohnya berputar cepat di atas samudera Yuan sejati. Bayangan naga ilahi keluar dari rohnya dan meraung ke langit. Aura garis darah bela diri suci menyebar ke segala arah. Semua Dharma itu seperti mimpi, ilusi, gelembung, dan bayangan. Bagaikan embun dan kilat, pikiran adalah satu. Tanpa pikiran, tanpa keinginan, tanpa tuntutan. Tinggalkan segalanya. Segala sesuatu di dunia ini tidak berbentuk. Kalimat ini terus terulang di benaknya. Hati Wang Chen berangsur-angsur menjadi tenang. Pada saat ini, dia akhirnya mencapai keadaan memiliki hati seperti batu dan tidak tergerak oleh apapun. Saat dia mencapai kondisi pikiran ini, naga energi vital di tubuhnya meraung dan berenang di meridiannya. Pada saat ini, ia mulai menyublim. Kekuatan Wang Chen tanpa disadari telah meningkat. Lebih penting lagi, kondisi pikiran Wang Chen telah melonjak ke tingkat yang lebih tinggi. Ini telah meletakkan dasar yang besar bagi terobosannya di masa depan. Pada saat ini, kondisi pikiran dan kemauan Wang Chen bahkan lebih kuat daripada Raja Bella diri biasa. Setelah sekian lama, kondisi pikiran Wang Chen menjadi tenang sepenuhnya. Saat berikutnya, dia tiba-tiba membuka matanya. Ada kilatan cahaya di matanya, seperti sambaran petir yang melintasi langit. Penampilan lahir dari hati, dan hati lahir dari keadaan pikiran. Segalanya adalah debu, dan dunia adalah kekacauan primordial. Tidak ada keinginan, dan semuanya hancur. Alam ilusi ketiadaan, hancurkan untukku. Saat berikutnya, Wang Chen meraung, dan matanya langsung menjadi sangat tajam. Tangannya tiba-tiba merobek seluruh dunia. Gemuruh. Tiba-tiba, seluruh dunia ilusi bergetar. Semua alam ilusi dan ketiadaan di depannya dirobek oleh Wang Chen. Langit runtuh dan bumi retak. Bajingan kecil, beraninya kamu menipuku. Hancurkan aku. Pemandangan langit runtuh dan bumi retak masih berupa ilusi. Dalam ilusi, itu mensimulasikan pemandangan keruntuhan. Namun, Wang Chen dapat melihat sekilas bahwa ilusi ini berani menyihir orang di saat-saat terakhir. Namun, kali ini, pikiran Wang Chen berubah. Dia bukan lagi dia yang dulu. Pada saat ini, keadaan pikirannya tenang dan tidak terpengaruh oleh apapun. Di tengah suara gemuruh, ilusi itu hancur. Seluruh ruangan terdistorsi. Seluruh ruangan bergetar, berputar, dan akhirnya berubah menjadi ketiadaan. Awan keberuntungan berwarna pelangi telah menghilang. Negeri dongeng yang bagaikan mimpi di bumi telah lenyap. Semuanya telah hilang. Dalam sekejap mata, apa yang muncul di depan Wang Chen adalah terowongan sederhana dan tanpa hiasan. Terowongan itu sangat kecil, dan hanya memungkinkan satu orang melewatinya. Di depannya dingin dan lembab. Angin sejuk bagai ratapan hantu dan lolongan serigala. Apa yang sedang terjadi? Kedepan, Wang Chen terkejut. Aku sebenarnya sendirian di terowongan ini. Apa yang sedang terjadi? Bukankah aku baru saja datang bersama semua orang? Biarpun aku bergegas keluar dari dunia ilusi. Aku harus bersama semua orang. Tapi kenapa aku ada di terowongan ini sekarang? Mungkinkah setelah memasuki tanah kuno tengah ini, semua orang didistribusikan secara acak ke setiap sudut? Atau mungkinkah abad pertengahan dibentuk oleh terowongan yang tak terhitung jumlahnya? Apakah semua orang memasuki satu terowongan? Wang Chen bingung. Di mana flaming monnya? Kedepan, dia tidak bisa melihat flaming mon. Wang Chen mengungkapkan sedikit kekhawatiran. Mungkinkah terjadi sesuatu padanya? Binatang iblis memiliki kondisi mental paling lemah. Jika mereka menghadapi ilusi. Memikirkan hal ini, Wang Chen sedikit cemas. Nak, lumayan. He he, kamu benar-benar bisa menghancurkan ilusi ini. Lumayan. Mem, kondisi mentalmu sudah meningkat pesat. Tidak buruk. Sedangkan untuk si kecil itu, jangan khawatirkan dia. Ayo masuk dan lihat. Saat ini, Lin Zhan muncul di samping Wang Chen dan menghiburnya. Melihat Wang Chen telah menghancurkan ilusi itu, Lin Zhan agak bersyukur. Mem, mendengar perkataan Lin Zhan, Wang Chen menjawab dengan suara yang dalam. Lalu, dia maju selangkah dengan hati-hati. Tanah kuno pertengahan dipenuhi dengan bahaya. Bahaya bisa muncul kapan saja. Wang Chen harus berhati-hati. Karena keadaan sudah seperti ini, dia tidak punya pilihan selain bergerak maju. Di belakangnya ada awan ajaib tujuh warna. Begitu dia memasukinya, dia tidak tahu apa yang akan dia temui. Dia tidak tahu apakah dia akan dipaksa keluar dari tanah kuno tengah. Saat dia bergerak maju di sepanjang terowongan, dia tidak menemui masalah apapun. Hal ini membuat Wang Chen mengerutkan kening karena dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Keheningan seperti ini membuatnya merasa semakin tidak nyaman. Mungkinkah ini ketenangan sebelum badai? Mungkinkah ini pertanda akan datangnya badai? Tanah kuno tengah sangat berbahaya. Tidak mungkin setenang ini. Pasti ada yang salah jika ada yang salah. Wang Chen sangat mempercayai hal ini, terutama di tempat seperti ini. Mengenai tempat ini, Lin Zhan tidak bisa memberikan petunjuk apapun kepada Wang Chen. Bagaimanapun, ini adalah tempat yang belum pernah dikunjungi Lin Zhan sebelumnya. Setelah berjalan ke depan beberapa ratus meter lagi, mata Wang Chen tiba-tiba terbuka. Pada saat ini, sebuah ruang kosong muncul di depannya. Di belakangnya ada puluhan terowongan. Ini adalah titik persimpangan. Terowongan tempat Wang Chen keluar hanyalah salah satunya. Di depannya, puluhan terowongan muncul. Mereka ditempatkan di depan mata Wang Chen seolah-olah memintanya untuk memilih jalan mana yang harus diambil. Melihat terowongan ini, Wang Chen sedikit mengernyit dan mengungkapkan sedikit keraguan. Dia sedang memikirkan jalan mana yang harus diambil. Hahaha! 410! Huhu! Pada saat ini, suara siulan tajam datang dari belakang Wang Chen, dan aura yang sangat berbahaya langsung memenuhi tubuhnya. Merasakan situasi ini, ekspresi Wang Chen berubah drastis, dan dia dengan cepat menghindar ke samping. Boom! Pada saat Wang Chen menghindari serangan itu, sesosok tubuh melintas dan meninju tempat Wang Chen berdiri beberapa saat yang lalu. Hampir tidak bisa menghindari serangan berbahaya ini, Wang Chen melihat ke samping dengan dingin. Geng Naga Banjir Raksasa melihat orang yang menyergapnya, mata Wang Chen berkilat dingin, dan niat membunuhnya tajam. Pada saat ini, orang yang menyergapnya adalah lelaki tua dari Geng Naga Banjir Raksasa, seniman bela diri Raja Peringkat 9 yang hampir membunuhnya. Huff! Nak! Mati! Sambil meraung, sosok itu menerkam Wang Chen lagi. Melihat lelaki tua itu menerkamnya lagi, ekspresi Wang Chen menjadi jelek. Di sini, hanya ada dia dan lelaki tua itu. Menghadapi seniman bela diri Raja Peringkat 9, Wang Chen saat ini tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bahkan di siang hari, ketika kekuatan garis darah bela diri ilahi di tubuhnya distimulasi, kekuatan tempurnya hanya naik ke peringkat seniman bela diri Raja Peringkat 3. Menghadapi seniman bela diri Raja Peringkat 9, dia tidak memiliki peluang untuk menang. Kecuali, pada saat ini, Wang Chen sekali lagi bisa mendapatkan bantuan energi Lin Zhan untuk membunuh orang ini. Kalau tidak, itu mustahil. Namun, bisakah Lin Zhan mengirimkan energi ke Wang Chen lagi saat ini? Itu jelas mustahil. Belum lagi berapa banyak energi yang dikonsumsi Lin Zhan dalam gerakan sebelumnya, dia tidak punya energi tersisa untuk dikirim lagi. Bahkan jika Lin Zhan bersedia mengirimkan energi, setelah mengalami robekan, Wang Chen tidak akan mampu menahan suntikan energi kedua dalam waktu singkat, kecuali dia tidak ingin terus berkembang di masa depan. Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen sangat jelek. Pada saat yang sama, dia buru-buru membuka delapan gerbang tersembunyi dalam di tubuhnya dan mengaktifkan bakat garis keturunan, berserk. Huff, nak, mari kita lihat siapa yang bisa melindungimu sekarang. Orang tua itu mencibir. Tanpa memberi Wang Chen kesempatan untuk melakukan serangan balik, dia langsung menerkamnya. Dia baru saja bergegas keluar dari wilayah terkutuk itu, dan dia tidak menyangka akan bertemu Wang Chen di sini. Baginya, surga benar-benar memiliki mata, memungkinkan dia melihat Wang Chen. Ketika sampai pada Wang Chen, dia bertekad untuk membunuhnya. Sekarang, kedua belah pihak telah benar-benar menghancurkan semua kepura-pura. Wang Chen telah membuatnya kehilangan muka di depan semua seniman bela diri di perbatasan utara, dan dia hampir mati di tangan Dongfang Niuhau. Bagaimana mungkin dia tidak membalas dendam atas kebencian yang begitu mendalam? Selain itu, bakat luar biasa Wang Chen juga membuatnya takut. Dia tidak bisa membiarkan orang ini tumbuh. Dia harus dibunuh di buayan. Saat dia berada di dunia luar, ada Dongfang Niuhau dan yang lainnya yang melindunginya. Tapi sekarang, dia sendirian. Mari kita lihat siapa lagi yang bisa menyelamatkannya. Orang tua itu menghela nafas dalam hatinya. Dengan itu, lelaki tua itu melancarkan serangkaian serangan sengit untuk sementara waktu, Wang Chen terpaksa mundur selangkah demi selangkah dan dikelilingi oleh bahaya. Dengan pelajaran dari sebelumnya, lelaki tua itu melepaskan kekuatan penuhnya pada saat ini, meninggalkan Wang Chen tanpa kekuatan tersisa untuk melawan. Bagi Wang Chen saat ini, perbedaan kekuatan antara Raja Bela Diri tahap sembilan terlalu besar. Hahaha, bocah, mati. Setelah memaksa Wang Chen mundur dengan serangan telapak tangan, lelaki tua itu menumpuk telapak tangannya dan menyerang ke arah dada Wang Chen lagi. Angin palem meneru-deru seperti auman iblis, menutupi langit dan menutupi bumi menuju Wang Chen. Melihat angin palem yang datang ke arahnya, Wang Chen terkejut. Dia buru-buru melakukan telapak tangan melipat gelombang untuk memblokir serangan itu. Tanpa pedang besar api merah, kekuatan serangan Wang Chen sangat berkurang. Telapak tangan gelombang tumpang tindih memang sangat kuat, namun jika dibandingkan dengan tebasan gelombang besar dan mantra naga ilahi guntur ungu yang ditingkatkan, jurus ini masih terlalu kurang. Bang, bang, bang. Setelah serangkaian serangan, Wang Chen memuntahkan seteguk darah, dan sosoknya mundur ke belakang secara eksplosif. Setiap serangan Raja Prajurit tampaknya sesuai dengan Dao Surgawi, dan secara samar-samar melayani Dao Surgawi. Kekuatannya begitu besar sehingga sulit untuk ditolak. Kekuatan mengerikan Wang Chen tidak memiliki keunggulan sedikitpun di depan Raja Prajurit. Pihak lain selalu bisa menemukan titik terlemah Wang Chen untuk diserang. Darah berceceran, dan tubuh Wang Chen menabrak pilar batu di belakangnya dengan kejam. Gemuruh. Tiba-tiba, pilar batu yang berdiameter sekitar 2 meter itu langsung dihempaskan olehnya dan terjatuh dengan dentuman yang keras. Haha, bocah, cepat mati. Setelah melukai Wang Chen, lelaki tua itu tertawa keras. Mengubah telapak tangannya menjadi cakar, dia mencakar dada Wang Chen dengan cakar mencungkil hati. Jatuh ke tanah, organ dalamnya sepertinya mengalami guncangan hebat. Wajah Wang Chen sedikit pucat. Melihat lelaki tua itu menerkamnya lagi, dia mengabaikan rasa sakit yang merobek di tubuhnya dan gelombang mati rasa di tangannya dan bangkit. Dia berbalik dan bergegas menuju jalan terdekat. Dia tidak terlalu peduli lagi. Dia tidak peduli bagian mana yang asli. Dia harus melarikan diri dari tempat ini secepat mungkin. Kalau tidak, jika dia terus tinggal, dia hanya akan dibunuh oleh lelaki tua terkutuk ini. Menghadapi prajurit Raja Peringkat 9, Wang Chen saat ini hanya bisa memilih untuk melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Meski dia tidak mau, tidak ada yang bisa dia lakukan. Nak, kamu mau ke mana? Melihat Wang Chen ingin melarikan diri, lelaki tua itu meraung. Dengan lambayan tangannya, angin puyuh muncul. Dengan daya hisap yang kuat, ia menyapu ke arah Wang Chen seolah ingin menyedot Wang Chen. Di saat yang sama, langkah kakinya berkedip terus-menerus, meninggalkan sederet bayangan. Dalam sekejap mata, dia berhasil menyusul Wang Chen. Tidak baik, merasakan kekuatan hisap dan lelaki tua itu mengejarnya, hati Wang Chen tenggelam. Kecepatan orang tua itu terlalu cepat. Sekarang Wang Chen mendapat terobosan setelah memasuki abad pertengahan, dia berada di peringkat artis bela diri terhormat Peringkat 6. Meskipun kecepatannya jauh lebih cepat daripada seniman bela diri biasa, itu paling tidak setara dengan kecepatan artis bela diri terhormat Peringkat 9. Namun, itu paling tidak setara dengan kecepatan Marsial King tingkat menengah. Memang terlalu sulit untuk melepaskan diri dari Raja bela diri tahap 9. Mengaum. Saat Wang Chen meratap di dalam hatinya, raungan familiar datang dari depan, menyebabkan Wang Chen sangat gembira. Segera setelah itu, sosok tiba-tiba muncul di depan Wang Chen dan bergegas ke arahnya, langsung menuju lelaki tua di belakang Wang Chen. Bulan menyala, Wang Chen berteriak keras. Benar sekali, pada saat ini, di saat kritis ini, sosok yang muncul di depan Wang Chen adalah Flaming Moon. Dengan suara gemuruh, ia menerkam pria tua di belakang Wang Chen. Wang Chen tidak menyangka akan bertemu dengan Flaming Moon di sini. Ini sebenarnya meninggalkan alam mimpi lebih cepat darinya, yang mengejutkannya. Sepertinya Flaming Moon merasakan bahwa dia dalam bahaya, jadi ia mengandalkan hubungannya dengan Wang Chen untuk menemukan Wang Chen. Apalagi itu muncul di saat paling kritis. Kemunculan Flaming Moon membuat Wang Chen merasa nyaman. Di saat yang sama, dia menghela nafas lega. Kemunculan Flaming Moon saat ini akan sangat membantunya. Hei, binatang buas, pergilah. Melihat binatang iblis yang menerkam ke arahnya, lelaki tua itu berteriak keras. Dia menamparkan telapak tangannya ke arah Flaming Moon. Melihat bahwa dia akan menyusul Wang Chen, bagaimana mungkin lelaki tua itu tidak marah ketika binatang iblis terkutuk ini muncul saat ini. Ledakan. Flaming Moon juga mengayunkan ekornya ke arah lelaki tua itu. Tabrakan tersebut menyebabkan seluruh terowongan bergetar seolah-olah akan runtuh. Mengaum. Raungan yang dalam terdengar, dan tubuh Flaming Moon terlempar. Namun, Flaming Moon tidak terluka sama sekali. Fisik kuat binatang iblis itu memungkinkannya menahan serangan itu. Menggunakan serangan balik, tubuh Flaming Moon dengan gesit berjungkir balik beberapa kali di udara, lalu mendarat dengan indah. Ia mengeluarkan raungan lembut ke arah Wang Chen, mengisyaratkan agar Wang Chen mengikutinya. Kemudian, ia berlari ke depan. Wang Chen tidak berhenti sama sekali. Menggunakan waktu ketika Flaming Moon menerkamnya, dia telah membuat jarak antara dia dan lelaki tua itu. Pada saat ini, dia dengan cepat mengikuti Flaming Moon dan menyerang ke depan. Ini bukan waktunya untuk ragu-ragu, juga bukan waktunya untuk merasa marah. Di mana ada kehidupan di sana ada harapan. Wang Chen mengetahui hal ini dengan sangat baik. Nak, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Di belakangnya, lelaki tua itu terkejut dengan serangan mendadak Flaming Moon. Dia tidak memiliki banyak keuntungan sama sekali, dan sebaliknya, dia didorong mundur beberapa langkah. Tubuhnya berhenti tiba-tiba, dan ketika dia melihat ke atas, dia melihat siluet Wang Chen dan Flaming Moon sudah ratusan meter jauhnya. Ekspresi lelaki tua itu berubah, dan dia meraung cemas. Saat berikutnya, dia menginjak tanah, dan tubuhnya melesat ke depan seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Namun, saat ini, jarak antara mereka meningkat menjadi tiga hingga empat ratus meter. Mengaum. Merasakan pengejaran lelaki tua itu, Flaming Moon tampak semakin cemas. Ia melepaskan kecepatannya hingga batasnya, dan menyerang ke depan bersama Wang Chen. Demikian pula, Wang Chen terbakar rasa cemas. Seniman bela diri peringkat sembilan sangat cepat. Jarak antara mereka semakin dekat, dan jika ini terus berlanjut, lelaki tua itu akan segera menyusul mereka. Hati Wang Chen tenggelam saat memikirkan hal ini. Begitu lelaki tua itu berhasil menyusul mereka, bahkan jika dia dan Flaming Moon bekerja sama, mereka tidak akan menjadi tandingannya. Flaming Moon sepertinya sangat familiar dengan terowongan ini. Setelah memimpin Wang Chen sejauh ratusan meter, mereka berbelok besar, dan terowongan lain muncul di depan Wang Chen. Melihat terowongan ini, mata Wang Chen berbinar. Tuhan tidak ingin aku mati. Wang Chen melihat secerca harapan saat melihat persimpangan puluhan terowongan. Ada titik balik puluhan meter di belakang mereka, dan munculnya terowongan di sini memberi Wang Chen kesempatan untuk menyingkirkan lelaki tua itu. Selama dia bisa menyingkirkan orang tua itu di sini, dia seharusnya aman. Setidaknya, dia akan aman untuk saat ini. Seberapa luas abad pertengahan, akan sangat sulit bagi lelaki tua itu untuk menemukannya di antara puluhan terowongan dan mengejarnya. Di bawah bimbingan flaming moon, Wang Chen menyerbu ke terowongan tengah dan berlari. Dalam sekejap mata, dia menghilang dari terowongan. Saat sosok Wang Chen menghilang, lelaki tua itu akhirnya menyusulnya di tikungan. Saat dia melihat ada puluhan terowongan di depannya, wajahnya berubah drastis. Sosok Wang Chen tidak terlihat. Dia sudah bergegas ke salah satu terowongan dan menghilang ke udara. Ekspresi lelaki tua itu berubah ketika dia melihat banyak terowongan. Ah, bocah, aku pasti akan membunuhmu. Orang tua itu meraung dengan gila dan kemudian meninju terowongan di depannya, seolah dia ingin menghancurkan semua terowongan dan mengubur Wang Chen hidup-hidup. Dengan banyaknya terowongan, mustahil untuk mengejarnya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menghancurkan mereka. Gemuruh.